Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 11. Kisar Pak Kuning tidak memburunya lagi. Ia tahu bahwa lawannya ternyata cukup cekatan meskipun dengan demikian bukan berarti bahwa Kiwaruju akan dapat mengimbangi kecepatan gerak kisar Pak Kuning. Dalam pada itu beberapa orang yang berada di pinggir arna itu menjadi tegang. Gajah Wareng dan seorang saudara seperguruannya menjadi tegang pula. Namun tidak kalah tegangnya adalah murid kisar Pak Kuning yang telah dikecewakannya karena adiknya terbunuh itu dan kakak beradik Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka meyakinkan pertempuran itu dengan jantung yang berdentangan. Meskipun murid-murid kisar Pak Kuning menganggap bahwa gurunya adalah orang yang tidak terkalahkan, namun, menghadapi orang yang tidak dikenal itu, mereka menjadi berdebar-debar juga. Sementara itu, Ki Sendawa yang terengah-engah berdiri di antara orang-orangnya. Betapapun terasa tubuhnya nyeri dan sendi-sendi tulangnya serasa terlepas satu dengan yang lain, namun keinginannya untuk menyaksikan pertempuran itu telah memaksanya untuk tetap berdiri di tempatnya. Di sisi lain, Ki Sanggarana pun berada di antara orang-orangnya yang tegang pula. Mereka menyaksikan orang yang menyebut dirinya Waruju itu dengan metu yang hampir tidak berkedip. Namun bagaimanapun juga, terbersut juga kecemasan mereka, karena mereka menganggap bahwa orang yang telah berdiri di pihak Ki Sendawa itu tentu orang yang memiliki ilmu tidak ada duanya. Sementara itu mereka masih belum yakin, apakah orang yang menyebut dirinya Ki Waruju itu akan mampu mengimbangi ilmu Kisur Pak Kuning. Dalam pada itu, pertempuran antara kedua orang di Arna itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Kisar Pak Kuning yang masih menjajagi ilmu lawannya itu sedikit demi sedikit telah meningkatkan ilmunya, sementara Ki Waruju berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan lawannya. Namun dalam pada itu, Ki Waruju pun yakin, bahwa Kisur Pak Kuning masih dalam tingkat ancang-ancang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi cepat meningkat. Apalagi ketika pada suatu kali Ki Waruju telah mencoba untuk mengejutkan Kisur Pak Kuning. Selagi Kisur Pak Kuning berusaha untuk mengetahui tingkat kemampuan lawannya, tiba-tiba saja Ki Waruju telah meningkatkan ilmunya melampaui tataran yang diambil oleh Kisur Pak Kuning. Dengan kecepatan yang tidak diduga oleh lawannya, Ki Waruju telah menyerang dengan lontaran kaki menyamping. Kisur Pak Kuning benar-benar telah dikejutkan oleh serangan itu. Ternyata ia tidak sempat mengelap dan menangkis, karena yang terjadi adalah sangat tiba-tiba justru ketika Kisur Pak Kuning berusaha mengetahui tingkat ilmu lawannya. Karena itu, maka serangan kaki itu telah memasuki pertahanan Kisur Pak Kuning yang masih belum terlalu ketat langsung mengenai lambung. Kisur Pak Kuning terdorong selangkah surut. Ternyata sentuhan itu cukup menyakitinya, seshingga karena itu, maka Kisur Pak Kuning itu telah mengeram. Anak setan geramnya. Ki Waruju sama sekali tidak menjawab. Dibiarkannya saja Kisur Pak Kuning itu mengumpat-umpat. Dalam pada itu maka Kisur Pak Kuning pun meneruskan kau kira kau benar-benar berhasil menyakitiku? Aku tahu, bahwakah sedang lengah jawab Ki Waruju karena itu, maka aku mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya selagi kau masih tetap menganggap aku anak bawang di permainan ini. Gila geram Kisur Pak Kuning kau memaksa aku untuk mempercepat kematianmu. Biarlah segalanya kita selesaikan dengan cepat. Dengan demikian kita tidak akan berlarut-larut berada di arna ini tanpa ujung dan pangkal. Kisur Pak Kuning menggeram. Lawannya benar-benar seorang yang keras kepala. Bahkan agak terigu sombong. Karena itu, maka Kisur Pak Kuning pun telah bersiap untuk segera meningkatkan ilmunya dan melumpuhkan lawannya yang telah menyakitinya itu. Namun Ki Waruju telah memperhitungkannya sehingga karena itu ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi di arna. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka dengan cepat, karena mereka berusaha untuk mempercepat penyelesaian dari pertempuran itu. Apalagi setelah mereka saling menjajagi, maka mereka mendapat kesan, bahwa lawan-lawan mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun ternyata keduanya memang orang-orang yang berilmu melampaui orang kebanyakan. Sehingga semakin tinggi mereka mengerahkan ilmu mereka, maka orang-orang yang berada di sekitar arna itu menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak tahu, apa yang telah terjadi. Demikianlah, kisar Pak Kuning telah dengan sungguh-sungguh berusaha melumpuhkan perlawanan Ki Waruju. Ia tidak menyangka sama sekali, bahwa di padukuhan induk kabuyutan talang amba itu, akan dijumpainya seseorang yang memiliki ilmu yang dapat mengimbanginya. Namun kisar Pak Kuning tidak menjadi gentar. Ia memiliki pengalaman yang luas dalam dunia petualangan olahkan huragan. Karena itu, maka ia pun dengan penuh keyakinan berniat untuk dengan cepat melumpuhkan lawannya. Tetapi Ki Waruju tidak membiarkan dirinya menjadi korban kegarangan kisar Pak Kuning. Dengan mantap ia pun menempatkan diri sebagai lawan yang tangguh. Benturan-benturan kekuatan semakin lama menjadi semakin sering terjadi. Ketika kecepatan serangan masing-masing menjadi semakin meningkat, maka mereka tidak lagi sempat untuk setiap kali menghindar. Tetapi mereka mulai menangkis setiap serangan, sehingga kekuatan mereka pun telah saling berbenturan. Namun dalam pada itu, keduanya merasakan bahwa benturan-benturan kekuatan wajar mereka, sama sekali tidak akan menghasilkan satu penyelesaian. Agaknya mereka mempunyai kekuatan yang seimbang, sehingga yang satu tidak akan dapat mengalahkan yang lain. Karena itu, maka mereka pun mulai menambah tenaga cadangan yang akan dapat melipatkan kekuatan dan kemampuan mereka. Kisar Pak Kuning benar-benar tidak lagi berusaha untuk mengekang diri. Dengan serta-merta, maka ia pun telah memusatkan segenap kemampuannya dengan dorongan tenaga cadangan di dalam dirinya. Meskipun dengan tenaga wajar, lawannya mampu mengimbangi ilmunya, namun dalam puncak kemampuan dengan dilandasi tenaga cadangan yang dengan sepenuhnya telah dikuasainya, maka lawannya akan dihancur lumatkan. Kiwaruju yang bergeser surut, melihat betapa kisar Pak Kuning telah memusatkan segenap daya di dalam dirinya lahir dan batin untuk melepaskan ilmu puncaknya. Sehingga karena itu, maka Kiwaruju pun telah melakukan hal yang sama. Ia tidak mau menjadi lumat oleh kekuatan yang akan terlontar dari puncak ilmu lawannya. Dengan demikian maka Kiwaruju pun telah menyalurkan kekuatan cadangan di dalam diri untuk memperkuat daya tahan tubuhnya serta lewat telapak tangannya. Sehingga dengan demikian, maka setiap sentuhan akan dapat berakibat gawat bagi lawannya. Sejenak kemudian, maka yang terjadi di Arna itu benar-benar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang mengikutinya. Bahkan Ki Sendawa dan Ki Sanggarana pun menjadi heran melihat betapa keduanya bagaikan telah berubah menjadi bayangan yang saling berterbangan. Kisar Pak Kuning pun menjadi semakin heran. Ternyat Kiwaruju itu benar-benar seorang yang pilih tanding. Seorang yang memiliki ilmu yang dapat mengimbangi ilmunya. Bukan saja dalam batas-batas kewajiban. Namun Kiwaruju itu pun mampu mengimbangi ilmunya yang dilandasi dengan tenaga cadangannya. Benturan-benturan yang terjadi pun telah menjadi semakin dasyat. Meskipun yang saling berbenturan itu adalah tubuh-tubuh yang kasat metode dari kedua orang yang sedang bertempur itu, namun sebenarnya lah yang berbenturan adalah kekuatan cadangan yang sulit untuk dimengerti. Kecepatan gerak mereka pun menjadi semakin meningkat. Yang nampak di Arna itu bagaikan beberapa orang yang saling memburu, menyerang dan berbenturan. Kisar Pak Kuning dan Kiwaruju seakan-akan telah berubah, tidak lagi seorang melawan seorang. Tetapi Arna itu seakan-akan telah menjadi penuh oleh kedua orang yang sedang bertempur itu, meskipun orang-orang yang menyaksikan itu akhirnya menyadari, bahwa yang ada di Arna itu tetap seorang Kisar Pak Kuning dan seorang Kiwaruju. Namun karena kecepatan gerak mereka, maka seolah-olah seluruh Arna itu telah terisi oleh keduanya. Dalam pada itu, Kisar Pak Kuning semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia menyadari bahwa lawannya memang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia akan merlukan waktu dan puncak kemampuannya untuk pada suatu saat nanti mengalahkannya. Sementara itu, Ki Sanggarana telah mengelus dadanya. Ketegangan yang sangat serasa telah mengguncang jantungnya. Seandainya orang-orang talang amalah yang harus melawan Kisar Pak Kuning dengan murid-muridnya, apakah yang akan terjadi berkata Ki Sanggarana di dalam hatinya? Namun kecemasan yang lain pun telah tumbuh bagaimanakah akibatnya jika murid-murid Kisar Pak Kuning itu turun pula ke Arna tanpa menghargai sebuah perjanjian? Meskipun Ki Sanggarana mengenali seorang di antara murid Kisar Pak Kuning itu sebagai orang yang pernah datang ke rumahnya, namun ia hanya seorang di antara murid-muridnya yang lain. Dalam pada itu, Ki Sendawa pun menjadi tegang. Dalam kebingungannya, ia mulai kehilangan harapan. Ternyata Kisar Pak Kuning bukan satu-satunya orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Ternyata kemanakannya, menantu Ki Buyut itu pun mampu mendapatkan dukungan dari orang yang memiliki ilmu yang seimbang dengan ilmu Kisar Pak Kuning. Bahkan belum ada tanda-tanda apapun bahwa Ki Ser Pak Kuning akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi Ki Ser Pak Kuning membawa lima orang murid-murid berkata Ki Sendawa di dalam hatinya menurut Ki Ser Pak Kuning setiap orang muridnya akan dapat melawan anak-anak muda sepadu kuhan. Namun menilik apa yang dilakukan oleh Ki Ser Pak Kuning, Ki Sendawa pun yakin bahwa mereka akan dapat melakukannya. Demikianlah pertempuran antara Ki Ser Pak Kuning melawan Ki Waruju itu berlangsung semakin lama menjadi semakin dasyat. Bagi pengelihatan orang-orang talang. Amba, maka pertempuran itu tidak lagi dapat disebutnya, karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Keduanya bagaikan berada di seluruh harna, berputaran, berloncatan dan bergeser dengan cepatnya. Tangan-tangan mereka pun seolah-olah telah berubah menjadi beberapa pasang yang bergerak bersama-sama. Dalam pada itu, setiap saat keduanya bagaikan lebur menjadi satu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka telah melejit keluar dari putaran. Tetapi secepat ia terlempar keluar, ia pun telah melihat lagi ke dalam putaran yang semakin cepat. Keduanya benar-benar bertempur dalam puncak ilmu mereka. Benturan demi benturan telah terjadi. Desak-mendesak, serang-menyerang. Kadang-kadang keduanya dengan sengaja telah membenturkan ilmu mereka tanpa pengekangan diri. Dalam pada itu, dalam puncak kekuatan masing-masing, maka ternyata mereka harus mempertaruhkan ketahanan tubuh mereka. Dalam keseimbangan ilmu, maka siapakah yang memiliki ketahanan lebih baik, maka ia akan dapat bertahan melampaui kemampuan bertahan lawannya. Sebenarnya lah, bahwa ketahanan tubuh Kiwaruju telah diuji. Sebaliknya Kisar Pakuning pun telah mengalami pendadaran yang sangat berat. Betapapun mereka memperhitungkan setiap kemungkinan dalam perang tanding itu, namun pada suatu saat, mereka telah mengerahkan puncak kekuatan mereka masing-masing. Tetapi puncak-puncak kekuatan itu tidak mampu menunjukkan tanda-tanda untuk dapat mengakhiri pertempuran. Karena itu, maka mereka pun akhirnya harus memperhitungkan untuk tidak lebih dahulu kehilangan tenaga. Dengan kesadaran itu, maka keduanya menjadi semakin berhati-hati. Keduanya mencoba untuk menguasai perasaannya sepenuhnya, sehingga mereka tidak akan terjedorong ke dalam satu tindakan yang tidak berarti namun hanya dapat menghabiskan tenaga saja. Dengan demikian pertempuran itu pun nampaknya menjadi semakin mengendor. Meskipun masih dalam batas-batas ketidakmampuan untuk dikenalinya oleh orang-orang talang amba. Meskipun demikian, maka kedua orang yang sedang bertempur itu tidak dapat menyingkirkan diri dari keterbatasan mereka. Mereka bukan orang-orang yang dapat membebaskan diri dari kemungkinan badaniah. Karena itulah, meskipun mereka bertempur dengan landasan tenaga cadangan mereka, tetapi mereka tetap tidak mampu mempertahankan tataran kekuatan mereka. Itulah sebabnya, maka kekuatan mereka pun mulai menjadi susut. Tetapi kecepatan menyusut kekuatan kedua orang itu ternyata tidak sama. Kisar Pak Kuning yang terlalu bernafsu untuk mengalahkan lawannya dengan cepat, telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya tanpa kekangan. Ketika ia menyadari bahwa ia akan bertempur untuk waktu yang lama, serta memerlukan ketahanan yang besar, sebenarnya lah, ia telah memeras sebagian besar dari tenaganya. Itulah sebabnya, maka yang nampak mulai susut, adalah justru tenaga kisar Pak Kuning. Bukan berarti bahwa tenaga Kiwa Ruju tidak menyusut, tetapi susutnya tenaga kisar Pak Kuning agak lebih cepat dari susutnya tenaga Kiwa Ruju. Sehingga dengan demikian, maka akhirnya mulai nampak bahwa keseimbangan di antara kedua orang itu mulai bergerak. Perlahan-lahan tetapi pasti, Kiwa Ruju mempunyai kemungkinan yang lebih baik dari lawannya. Ketika kekuatan kisar Pak Kuning menjadi semakin susut, maka benturan-benturan kekuatan pun menjadi tidak lagi seimbang. Karena itulah, maka kadang-kadang kisar Pak Kuning harus terdorong beberapa langkah surut jika Kiwa Ruju dengan sepenuh tenaganya membenturkan diri terhadap serangan kisar Pak Kuning. Dalam pada itu, benturan-benturan yang terjadi, serta sentuhan serangan dari kedua belah pihak telah membuat tubuh mereka menjadi sakit. Terlebih-lebih lagi Ki Sarpak Kuning. Terasa kulit dagingnya bagaikan lumat serta tulang-tulangnya menjadi retak. Demikianlah sejenak kemudian, keduanya telah terlibat lagi ke dalam pertempuran yang sengit. Namun betapa kemarahan membakar isi dadanya, namun ternyata bahwa kisar Pak Kuning menjadi semakin kehabisan kesempatan. Sementara itu, Kiwa Ruju yang menganggap bahwa orang seperti kisar Pak Kuning itu tidak akan dapat lagi berubah, maka tidak ada jalan lain kecuali menyingkirkannya untuk selamanya. Karena itu, maka ketika pertempuran itu mulai lagi menyala maka Kiwa Ruju lelah mulai lagi dengan serangan-serangannya yang gawat. Kisar Pak Kuning benar-benar mengalami kesulitan. Dalam keadaan yang paling gawat ia masih melemparkan seekor ular ke arah lawannya. Tetapi ular itu tidak berarti. Apa-apa, sementara kemarahan Kiwa Ruju menjadi semakin membakar jantung. Kiwa Ruju tidak mengira bahwa kisar Pak Kuning melespaskan senjata rahasianya yang merupakan ular hidup, ia tidak sempat menangkis, sehingga ular itu menggigit pundaknya. Tetapi dengan tangannya Kiwa Ruju meraba ular yang masih menggigit pundaknya. Perlahan-lahan Kiwa Ruju memijat kepala ular itu, sehingga akhirnya ular itu pun menggeliat dan melilit-lilit. Tetapi tangan Kiwa Ruju terlalu kuat, sehingga akhirnya kepala ular itu pun pecah karenanya. Karena ular itu kemudian mati maka gigitannya pun telah terlepas. Dengan wajah geram, Kiwa Ruju melemparkan ular itu ke arah kisar Pak Kuning. Inilah ularmu berkata Kiwa Ruju. Kisar Pak Kuning terkejut bukan buatan. Ular itu telah menggigit. Tetapi sudah sekian lama Kiwa Ruju masih tetap berdiri. Bahkan dengan mudah ia melepaskan gigitan ularnya dan melemparkannya kepadanya. Ular itu sudah mati. Kau tentu masih menunggu kisar Pak Kuning berkata Kiwa Ruju. Kemudian kau menunggu kapan aku jatuh terkulai oleh kekuatan bisa bandotan kerilmu. Tetapi sayang sekali kisar Pak Kuning. Aku tidak akan mati karena bisa ularmu. Anak setan geram kisar Pak Kuning kau akan mati. Tetapi tiba-tiba saja Kiwa Ruju itu melangkah maju sambil berkata bisamu tidak dapat membunuhku. Ularmu memang sudah tidak berbisa. Kemarahan yang membawa membayang di wajah kisar Pak Kuning sekali lagi ia mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya. Sekali lagi ia meloncatkan ularnya ke arah Kiwa Ruju. Kiwa Ruju pun bergeser. Tetapi dengan tangannya ia menangkap kedua ekor ular itu dan meremasnya. Katanya apakah kau masih mempunyai ular yang lain. Wajah itu semakin tegang. Ketika tangan Kiwa Ruju menangkap kedua ekor ular itu, maka ular itu telah mematuknya. Tetapi Kiwa Ruju sama sekali tidak menghiraukannya. Ia sama sekali tidak menjadi cemas karena gigitan ular itu. Ketegangan memang telah memuncak di jantung kisar Pak Kuning. Ia tidak segera melihat Kiwa Ruju jatuh dengan lemahnya. Ia tidak melihat Kiwa Ruju menjadi kejang dan kulitnya bernoda biru kehitaman. Tetapi ternyata bahwa Kiwa Ruju itu masih tetap tegak di hadapannya. Dengan demikian, maka kisar Pak Kuning itu menjadi semakin geram. Tetapi juga kegelisahan yang sangat telah mencengkamnya. Sebuah pertanyaan telah membakar dadanya kenapa orang itu tidak mati. Dalam pada itu, Kiwa Ruju telah melangkah mendekatinya. Agaknya Kiwa Ruju benar-benar telah sampai pada satu keputusan untuk mengakhiri pertempuran itu. Kisar Pak Kuning berkata Kiwa Ruju nampaknya kita memang harus saling membunuh. Jika bukan kau, akulah yang akan terbunuh. Dan kau benar-benar telah mencobanya dengan bisa ularmu. Tetapi sayang bahwa bisa ularmu itu tidak berarti apa-apa bagiku. Omong kosong. Kau memang akan mampu bertahan seandainya kau mempunyai ilmu kebal. Tetapi hanya untuk beberapa saat. Apalagi karena bisa ularku telah masuk ke dalam urat darahmu. Aku akan tetap hidup. Kau lah yang terpaksa harus mati di arna ini geram Kiwa Ruju. Kisar Pak Kuning yang sudah tidak dapat mengenang gejolak kemarahannya tiba-tiba telah meloncat menerkamnya. Agaknya orang itu tidak lagi menghiraukan ular-ularnya yang telah dibunuh oleh Kiwa Ruju serta yang masih ada di kantong ikat pinggangnya. Tetapi Kiwa Ruju sudah memperhitungkannya. Kisar Pak Kuning akan menjadi kehilangan pengekangan diri dan tidak lagi dapat mengendalikan nalarnya. Dengan kemarahan yang meluap ia telah menyerang beruntun dengan sepenuh kemampuannya. Kiwa Ruju yang masih tetap menguasai perasaannya, dengan cermat telah menghindari serangan-serangan itu. Dengan loncatan pendek ia memiringkan tubuhnya, sehingga serangan lawannya menyambar sejengkal di hadapannya. Kiwa Ruju tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat ia telah membalas serangan itu justru dengan menyerang tangan kisar Pak Kuning yang terjulur. Demikian cepatnya, sehingga meskipun kisar Pak Kuning berusaha menarik tangannya, tetapi serangan lawannya masih tetap mengenainya. Kisar Pak Kuning mengeluh. Tangannya terasa nyeri. Namun ia cepat bertindak. Sambil memutar tubuhnya, kakinya telah menyambar mendatar. Tetapi Kiwa Ruju pun cepat bergerak. Ia sadar bahwa tenaganya masih lebih baik dari tenaga lawannya. Karena itu, maka dengan sengaja ia telah membenturkan kekuatannya dengan menangkis serangan itu. Sekali lagi telah terjadi satu benturan kekuatan. Tetapi kekuatan keduanya sudah tidak lagi penuh seperti saat nyer kabar mulai. Meskipun demikian benturan ilmu itu masih tetap mendebarkan hati. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa tenaga kisar Pak Kuning benar-benar telah jauh surut. Ketika kakinya membentur kedua belah tangan Kiwa Ruju yang menangkis serangan itu, dan bahkan Kiwa Ruju telah mendorongnya, maka kisar Pak Kuning telah kehilangan keseimbangannya. Terhuyung-huyung ia terdorong surut. Namun ketika ia berusaha memperbaiki keadaannya, maka serangan Kiwa Ruju telah menyusulnya. Dengan derasnya Kiwa Ruju meloncat mendekat. Kemudian dengan sekali berputar ia telah menyerang lawannya. Sambil memiringkan tubuhnya Kiwa Ruju menjulurkan kakinya tepat mengenai lambung kisar Pak Kuning. Terdengar kisar Pak Kuning mengaduh perlahan namun kemarahan yang ledak-ledak telah memaksa dirinya untuk bertahan. Ketika ia terdorong oleh serangan itu dan jatuh, dengan cepat ia berusaha untuk bangkit. Bahkan sambil berteriak nyaring untuk mengatasi getar di dalam jantungnya. Tetapi serangan Kiwa Ruju telah memburunya. Demikian ia bangkit, maka Kiwa Ruju telah menyerangnya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Namun kisar Pak Kuning tidak mau dadanya dipecahkan oleh serangan lawannya. Dengan cepat ia justru menjatuhkan dirinya bersandar kedua tangannya. Kiwa Ruju lah yang kemudian menjadi tergesa-gesa. Ia memang ingin segera menyelesaikan tugasnya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha menyerang saat kisar Pak Kuning masih belum bangkit. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kaki kisar Pak Kuning lah yang mengenai dadanya ketika ia meloncat maju. Kisar Pak Kuning masih dapat mempergunakan sisa tenaganya untuk melenting dan langsung menyerang ke arah dada. Kiwa Ruju terdorong surut. Sementara itu kisar Pak Kuning sempat meloncat bangkit dan memperbaiki keadaannya. Namun sementara itu, Kiwa Ruju pun telah bangkit pula berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Serangan kisar Pak Kuning dengan sisa-sisa tenaganya tidak banyak memberinya peluang. Bahkan serangan-serangan balasan Kiwa Ruju telah berhasil melukai bagian dalam dadanya. Ketika kaki Kiwa Ruju mengenai pusat dadanya, rasa-rasanya dada itu akan pecah dan seluruh isinya bagaikan dirontokannya. Terhuyung-huyung kisar Pak Kuning terdorong surut. Namun serangan berikutnya telah melemparkannya dan jatuh terbanting di tanah. Adalah nasib yang sangat buruk telah menimpannya. Kisar Pak Kuning yang memiliki ilmu yang mapan itu tidak berhasil menempatkan dirinya pada saat ia terlempar. Begitu kuat dorongan kaki Kiwa Ruju, sementara kekuatan kisar Pak Kuning telah hampir lenyap, telah melemparkannya sehingga ia jatuh terlenlang dengan bagian belakang kepalanya membentur batu di pinggir harna. Batu itu memang tidak begitu besar. Tetapi bagian belakang kepala adalah bagian yang terlalu lemah. Karena itu, maka demikian kepalanya terentuk batu, maka rasa-rasanya langit pun menjadi gelap. Betapa besarnya dayalahan kisar Pak Kuning. Namun bagian dadanya yang leluka dan bagian belakang kepalanya yang terbentur batu oleh dorongan kekuatan yang jarang ada bandingnya, telah membuat kisar Pak Kuning itu kehilangan kesadarannya. Bahkan kemudian darah yang berwarna gelap pun telah meleleh dari bibirnya. Orang-orang yang berada di pinggir harna itu pun menjadi bertambah tegang. Namun sejenak kemudian, ketegangan itu dipecahkan oleh geram murid kisar Pak Kuning yang bernama Gajah Wareng. Gila geramnya kau melukai guruku. Tidak ada hukuman yang pantas bagimu kecuali hukuman mati. Ki Waruju termangu-mangu. Namun bagaimanapun juga, nafasnya pun telah menjadi tersendat-sendat. Ia sudah mengerahkan segenap sisa kemampuannya pada saat terakhir, sehingga kekuatannya itu pun seolah-olah telah terkuras habis. Dalam pada itu, Gajah Wareng diikuti oleh saudara seperguruannya yang berkumis lebat itu pun telah memasuki arna. Dengan sorot metu yang menyala dipandanginya Ki Waruju yang berdiri mematung di tempatnya. Bersiaplah untuk mati berkata Gajah Wareng kami berdua mempunyai kekuatan melampaui guru seorang diri. Apalagi jika nanti ketiga adik seperguruanku itu akan melibatkan dirinya memasuki arna. Kau tidak akan berarti apa-apa. Wajah Ki Waruju menjadi tegang. Sekilas dipandanginya Ki Sanggarana. Namun Ki Sanggarana sendiri menjadi bingung menghadapi keadaan. Sementara itu, orang-orang yang berada di seputar nerna pun menjadi semakin tegang pula. Ketika mereka memandang Ki Sendawa yang berdiri tegak di pinggir arna, maka mereka pun menjadi berdebar-debar karenanya. Ki Sendawa yang sudah sempat beristirahat beberapa saat itu pun telah menjadi agak segar. Ketika ia melihat kisar Pak Kuning terbanting jatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Jantungnya bagaikan telah membeku. Namun darahnya menjadi panas kembali ketika ia melihat sikap murid-murid kisar Pak Kuning itu. Ki Waruju memandang kedua murid kisar Pak Kuning itu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang berat ia berkata kalian akan melawan aku? Bukan sekedar melawan jawab Gajah Wareng aku akan membunuhmu. Gurumu tidak dapat membunuhku jawab Ki Waruju. Aku tidak sendiri jawab Gajah Wareng dan kau tidak. Akan mampu melawan kami berdua, sebab kekuatan kami. Berdua melampaui kekuatan guru. Ki Waruju mengangguk-angguk. Katanya kalian ternyata murid-murid yang setia. Ketika kalian melihat guru kalian tidak berdaya, maka kalian telah berusaha untuk membunuh diri. Gila geram Gajah Wareng jangan terlalu sombong. Aku tahu bahwa tenagamu sudah susut dan bahkan hampir habis seluruhnya. Aku tahu bahwa kau tidak akan dapat bertempur dengan sepenuh kemampuannya. Dan aku pun tahu bahwa membunuhmu dalam keadaan yang demikian. Adalah satu pekerjaan yang sangat mudah, seperti memijat buah ceplukan matang. Ki Waruju berusaha untuk mengatur pernafasannya. Namun ia masih menjawab aku sudah sempat beristirahat sekarang. Kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sementara para pengikut Ki Sanggarana akan dapat membantuku. Gajah Wareng memandang berkeliling. Namun matanya membentur sorot mata pada pengikut Ki Sendawa yang menyala. Karena itu sambil tersenyum ia berkata aku dan Ki Sendawa juga tidak sendiri. Ki Waruju tertegun sejenak. Namunlah menjadi berdebar-debar ketika Gajah Wareng berbicara kepada adik seperguruannya yang telah dikecewakan oleh gurunya itu jaga baik-baik. Lakukan yang kau anggap perlu. Aku tidak segan membakar halaman banjar ini dengan pertempuran sehingga halaman ini akan dipenuhi oleh bangkai anak-anak talang amba yang berserahkan silang melintang. Apakah ia pengikut Ki Sendawa atau pengikut Ki Sanggarana? Sementara aku berdua akan membunuh orang yang sombong ini sebelum kita akan menolong guru. Ketegangan telah membakar seluruh halaman banjar itu. Ki Sanggarana yang berusaha dengan susah payah untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih luas menjadi korban adalah orang-orang talang amba. Apakah ia pengikut Ki Sendawa atau pengikutnya? Dalam ketegangan itu, suara Mahisamurti telah memecahkan keheningan aku akan turun ke arena. Semua mati memandanginya. Namun tiba-tiba Gajah Wareng menyahut jangan tergesa-gesa. Tunggulah jika saatnya telah tiba. Kau akan mendapat kesempatan cukup banyak. Mahisamurti tersenyum. Tetapi ia melangkah maju memasuki arena sambil berkata aku sudah tidak sabar lagi. Jangan mengganggu kami berkata orang berkumis aku berdua sudah siap membunuh orang gila itu. Tetapi Mahisamurti justru bertolak pinggang sambil berkata jangan salah mengerti Ki Sanak. Ki Waruju masih terlalu lelah untuk menghadapi kalian berdua. Karena itu maka biarlah kami berdua mewakilinya. Gajah Wareng menjadi tegang. Matanya bagaikan hendak meloncat keluar. Dengan gagap oleh gejolak perasaannya ia bertanya apa maksudmu hi. Ki Sanak berkata Mahisamurti aku dan saudaraku berdiri di pihak Ki Waruju. Gila. Apa maksudmu? Apa maksudmu hi? Kau ingin berhianat justru setelah juru dalam keadaan yang sulit bertanya Gajah Wareng dengan kemarahan yang membakar dadanya. Ya Ki Sanak. Tetapi sama sekali bukan berhianat dalam pengertian yang wajar. Aku memang sudah berhianat sejak aku menerima tawarannya untuk menjadi muridnya jawab Mahisamurti. Anak gila Gajah Wareng hampir berteriak sejak mula aku sudah tidak mempercayai mu. Aku pun mengerti bahwa kalian tidak mempercayai ku jawab Mahisamurti. Tetapi kesempatan yang paling haik itu dapat aku pergunakan untuk mengerti serba sedikit tentang isi dari perguruan kisar Pak Kuning. Gajah Wareng tidak dapat menahan diri lagi. Sementara itu orang berkumis yang juga sudah berada di Arna itu pun menggeram aku akan membunuhmu lebih dahulu. Dengan serta merta orang itu telah menyerang Mahisamurti. Namun sementara itu, Mahisapukat pun telah berada di Arna pula. Dengan nada dalam ia berkata Gajah Wareng. Biarlah aku yang melawanmu. Gajah Wareng menggeretakan giginya. Ketika ia memandang saudara muda seperguruannya yang berdiri termangu-mangu di luar Arna, ia pun berkata Marilah. Agar tugas kita cepat selesai, ikutlah dalam permainan ini. Orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian dengan tegas ia menjawab tidak. Hi, kau pun akan berhianat pula geram Gajah Wareng. Orang itu berdiri tegak tanpa bergerak, lah sudah dikecewakan oleh perguruannya. Sejak ia memasuki perguruan itu, ia sudah dibebani oleh satu perasaan yang tidak dapat dicernakannya. Apalagi ketika adiknya sudah terbunuh karena tangan gurunya sendiri. Hi cepat teriak Gajah Wareng jika kau benar-benar ingin berhianat. Maka kau menyadari, hukuman apa yang akan kau terima nanti. Tetapi orang itu menggeleng sambil menjawab aku tidak akan membantu kalian. Apapun yang terjadi atas guru, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Hatiku sudah pernah dilukainya. Adikku telah dibunuhnya. Adikmu telah berhianat. Jika kau melakukannya juga, maka kau pun akan mati seperti adikmu geram orang berkumis yang sudah mulai bertempur melawan Mahisa Murti. Tetapi orang itu tetap tidak beranjak dari tempatnya. Sementara itu, kemarahan Gajah Wareng pun menjadi semakin meningkat. Karena itulah, maka ia pun tidak berbicara lebih lanjut. Yang dihadapinya adalah anak muda yang telah dibawa oleh gurunya memasuki baraknya. Namun yang ternyata dalam keadaan yang gawat ia sudah berkhianat. Dengan demikian telah terjadi dua putaran perkelahian. Gajah Wareng bertempur melawan Mahisa Pukat, sementara saudara seperguran Gajah Wareng yang berkumis itu bertempur melawan Mahisa Murti. Kiwaruju menarik nafas dalam-dalam. Ia memang berharap hal itu terjadi. Tetapi karena ia belum mengerti maksud Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu sebelumnya, maka ia hanya dapat menunggu. Kisang Garana pun menjadi agak bingung. Tetapi akhirnya ia dapat menduga-duga apa yang telah terjadi meskipun mungkin tidak tepat sebagaimana sebenarnya. Demikianlah, pertempuran antara murid-murid kisar Pak Kuning melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menjadi semakin seru. Seperti gurunya, maka kedua murid. Kisar Pak Kuning itu pun bertempur dengan garangnya. Keduanya mampu bergerak cepat dan tangkas. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak muda yang telah menempa diri sebaik-baiknya. Karena itulah, maka dengan baik pula mereka dapat melayani lawan-lawannya. Mahisa Murti berusaha untuk memancing lawannya mengambil jarak dari pertempuran antara Mahisa Pukat dengan gajah wareng, sehingga dengan demikian, maka keduanya tidak akan saling mengganggu. Sementara kedua orang murid kisar Pak Kuning itu bertempur, orang-orang yang berada di seputar Arna itu benar-benar telah dicengkah oleh perasaan yang membingungkan. Tiba-tiba saja di kalangan murid-murid kisar Pak Kuning sendiri telah terjadi pertengkaran sehingga mereka telah saling bertempur. Baik para pengikut Kisendawa maupun para pengikut Kisanggarana tidak segera dapat mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Ki Waruju tersenyum menyaksikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur melawan kedua orang murid kisar Pak Kuning, sementara itu ia sendiri mendapat kesempatan untuk beristirahat. Apabila perlu, maka tenaganya yang akan segera pulih kembali itu, akan dapat dipergunakannya sebaik-baiknya. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang memiliki bekal yang cukup. Karena itu maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Gajah Wareng dan orang berkumis itu adalah murid-murid kisar Pak Kuning yang paling dipercaya. Namun keduanya tidak segera dapat menguasai Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam keadaan yang paling gawat itu, Ki Sendawa berusaha untuk mempersiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Kepada kepercayaannya ia memerintahkan agar dengan diam-diam pasukannya disiapkan. Setiap saat mereka akan dapat bertindak. Agaknya Ki Waruju cukup waspada. Ia melihat gerak-gerak yang mencurigakan dari Ki Sendawa dengan beberapa orang pembantunya. Karena itu, maka Ki Waruju itu pun tidak tinggal diam. Ia pun kemudian dengan diam-diam bergeser mendekati Ki Sanggarana sambil berbisik hati-hatilah. Keadaan dapat menjadi semakin buruk. Ki Sendawa telah menyiapkan orang-orangnya. Apakah harus terjadi benturan kekuatan antara para pengikut Praman Sendawa dan pengikut-pengikut bertanya Ki Sanggarana dengan cemas. Hanya mempersiapkan diri. Berjaga-jaga. Mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi jawab Ki Waruju. Ki Sanggarana menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun memerintahkan kepada orang-orang yang dipercayanya untuk bersiap-siap. Kalian hanya bersiaga saja, persenya kalian tidak mendapat umu wenang untuk menyerang tanpa perintahku langsung. Aku sendiri yang akan menceritakan aba-aba jika kalian memang harus bertempur. Kepercayaan itu mengangguk. Namun sebentar kemudian, ia pun telah menjatuhkan perintah untuk bersiaga sepenuhnya. Setiap saat keadaan akan dapat menjadi sangat menentukan bahkan menentukan hidup dan mati dari kabuyutan. Dan talang amba berkata kepercayaan Ki Sanggarana itu kepada para pengikutnya. Kepercayaannya itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka ia pun telah menyusup di antara para pengikut Ki Sanggarana dan memberikan pesan kepada mereka sebagaimana dikehendaki oleh Ki Sanggarana. Dalam pada itu, Mahisa Murti yang bertempur melawan murid kisar Pak Kuning yang berkumis itu pun telah berhasil menjajagi kemampuan lawannya. Tidak terlalu berbahaya, meskipun bukan berarti bahwa ia dapat mengabaikannya. Orang berkumis itu sendiri telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan sepenuh kekuatannya ia menyerang dan berusaha mendesak Mahisa Murti. Namun serangan-serangannya ternyata tidak banyak berhasil. Dengan tangkasnya Mahisa Murti selalu dapat menghindarkan diri. Namun demikian, serangan-serangan orang berkumis itu kadang-kadang memang sangat berbahaya. Dalam kesempatan selanjutnya, Mahisa Murti ternyata harus mengakui kecepatan gerak lawannya. Bahkan kadang-kadang langkah tidak diduganya. Karena itu maka Mahisa Murti pun harus berbuat sebaik-baiknya. Ketika serangan orang berkumis itu datang membadai maka Mahisa Murti pun dengan tangkas berhasil menghindarinya. Tetapi ternyata orang itu telah meloncat menyamping. Kakinya terjulur lurus ke arah lawannya dengan sepenuh kekuatan. Tetapi ternyata bahwa kaki itu tidak mengenai Mahisa Murti, karena Mahisa Murti masih sempat menarik diri selangkah surut. Namun agaknya lawannya tidak membiarkannya. Dengan serta merata orang berkumis itu memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya dalam serangan mendatar. Demikian cepatnya, sehingga Mahisa Murti tidak sempat mengelak lagi. Namun justru karena itu maka timbulah niat Mahisa Murti untuk membenturkan kekuatannya. Karena itu, maka Mahisa Murti dengan sengaja tidak menghindar. Tetapi ia melindungi dadanya dengan kedua tangannya yang bersilang di dadanya. Kaki lawannya itu telah membentur tangannya yang melindungi dada. Benturan itu terjadi dengan kerasnya. Terasa tangan Mahisa Murti bagaikan dihentakan oleh kekuatan yang luar biasa besarnya, sehingga tangan itu telah menghentak di dadanya pula. Tetapi dengan demikian, sebagian tenaga serangan itu telah dipunahkannya, sehingga dadanya tidak menjadi repak karenanya. Meskipun demikian Mahisa Murti itu telah terdesak selangkah mundur. Sementara itu, kaki lawannya pun serasa telah membentur selembar kepingan baja yang tebal dan kuat. Kakinya justru bagaikan akan patah. Orang berkumis itu menyeringai menahan sakit. Kakinya yang melingkar mengenai tangan yang bersilang itu bagaikan telah terdorong pula, sehingga orang berkumis itu justru terhuyung-huyung. Tetapi ia pun cepat memperbaiki keadaannya. Ketika kemudian Mahisa Murti menyerang, maka orang itu sempat meloncat jauh-jauh sekaligus mengambil kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Sementara itu, gajah warang pun telah mengumpat dengan kasarnya. Ternyata bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki ketangkasan bergerak yang luar biasa. Bahkan kekuatannya pun sama sekali, tidak diduganya. Mahisa Pukat memang memiliki kemampuan di luar dogaan lawannya. Gajah warang yang menyangka bahwa anak-anak yang dibawa gurunya itu baru sekedar memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Namun ternyata bahwa ia harus memeras kemampuannya untuk menghadapinya. Pertempuran antara gajah warang dan Mahisa Pukat itu pun semakin lama menjadi semakin sengit, sebagaimana terjadi antara Mahisa Murti dengan lawannya. Sekali-kali Mahisa Pukat memang berusaha mengambil jarak untuk mengetahui serba sedikit tentang tata gerak lawannya. Namun tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Serangan yang tiba-tiba dan yang sering membuat lawannya kehilangan kesempatan sehingga memaksa lawannya itu untuk menghindar jauh-jauh. Tetapi setiap kali Mahisa Pukat tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan cepat ia memburu dengan serangan-serangan beruntun. Tetapi gajah warang, murid terpercaya dari kisar Pak Kuning itu pun memiliki kemampuan yang tinggi pula. Karena itu, setiap kali ia berhasil mebebaskan diri dari amukan serangan Mahisa Pukat. Bahkan sekali-sekali ia pun mampu membalas menyerang dengan garangnya. Bahkan kadang-kadang serangannya pun datang menghantam Mahisa Pukat dengan sepenuh kekuatannya. Tetapi Mahisa Pukat yang terangginas itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Bahkan dengan tepat ia selalu berhasil memotong serangan lawannya yang kadang-kadang juga sangat berbahaya. Ternyata pertempuran antara kedua orang murid kisar Pak Kuning melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menurut pengertian beberapa orang di sekitar Arna itu juga murid kisar Pak Kuning, telah menimbulkan berbagai persoalan di dalam hari mereka. Pertempuran itu sendiri telah menggetarkan jantung mereka sementara itu perselisihan di antara murid-murid kisar Pak Kuning itu sendiri telah membingungkan mereka. Yang berdiri termangu-mangu adalah murid kisar Pak Kuning yang menjadi kecewa atas kematian adiknya itu. Ia memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada semacam perasaan tersinggung jika ia melihat ilmu sebagaimana dimilikinya itu tidak mampu. Berbuat banyak atas kedua anak muda yang bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Namun ia tidak ingin membantu murid-murid kisar Pak Kuning yang telah menyakiti hatinya dengan membunuh adiknya itu. Dalam pada itu, orang berkumis yang bertempur melawan Mahisa Murti itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Mahisa Murti benar-benar telah berniat untuk mengakhiri pertempuran. Sehingga karena itu, maka ia pun benar-benar telah sampai ke puncak ilmunya. Orang berkumis itu pun merasakan betapa serangan-serangan Mahisa Murti menjadi semakin mendesaknya. Seolah-olah ia telah kehilangan kesempatan sama sekali. Serangan-serangan yang datang membadai itu tidak dapat dihilakannya seluruhnya. Sekali-kali serangan Mahisa Murti telah berhasil menyusup di sela-sela pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Orang berkumis itu mengumpat-umpat. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa tubuhnya telah disakiti oleh serangan-serangan Mahisa Murti. Anak setan orang itu menggeram. Dikerahkannya segenap kemampuannya. Dengan garangnya ia berusaha untuk membalas memecahkan pertahanan lawannya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru karena ia berusaha untuk menyerang dengan sepenuh kekuatannya, maka ia telah terpancing untuk mengerahkan segenap kekuatan dan tenaganya. Karena itulah, maka tenaganya pun menjadi kian susut. Semakin banyak ia memeras tenaganya, maka tenaga itu pun menjadi semakin cepat susut pula. Dengan demikian, maka perlawanannya justru menjadi semakin tidak berimbang. Ketika Mahisa Murti menyerangnya dengan tangannya yang terjulur ke dadanya. Ia masih mampu mengelak dengan menarik sebelah kakinya dalam setengah lingkaran menyamping sambil memiringkan tubuhnya. Tetapi adalah di luar dogaan bahwa tangan yang terjulur itu telah terayun menyamping. Orang berkumis itu berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya, agar serangan tangan lawannya tidak mengenai keningnya. Tetapi Mahisa Murti telah merubah serangannya. Dengan cepat tangan itu ditariknya. Sambil memiringkan tubuhnya, kakinya telah terangkat. Cepat sekali mengarah lambung. Orang berkumis itu masih berusaha menangkis. Tetapi kaki Mahisa Murti ternyata lebih cepat, sehingga orang itu pun mengadu pelahan ketika lambungnya telah dihentakan oleh kaki Mahisa Murti. Sehingga dengan demikian, maka tubuhnya pun telah terlempat beberapa langkah dan terbanting jatuh. Dengan cepat orang itu berusaha berdiri. Namun terasa betapa perutnya menjadi mual. Perasaan pedih telah menyengat pula sehingga demikiannya tegak, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Mahisa Murti tidak melepaskan kesempatan itu. Justru pada saat orang itu terhuyung-huyung, maka Mahisa Murti telah meluncurkan serangannya yang menentukan. Sekali lagi ia mempergunakan kakinya. Dengan loncatan yang panjang, maka kakinya terjulur menyamping langsung menghantam dada. Sekali lagi lawannya terlempar dan jatuh terlentang. Demikian kerasnya, sehingga orang itu tidak sempat untuk mengadu lagi. Demikian ia terbanting jatuh, maka ia pun telah menjadi pingsan. Gajah wareng mengumpat dengan kasarnya. Ketika ia melihat saudara seperguruannya itu terjatuh dan tidak dapat bangkit lagi, maka ia pun menjadi gelisah. Tetapi ia tidak menghentikan perlawanannya. Menyerahlah berkata Mahisa Pukat. Tetapi jawaban orang itu adalah umpatan yang menyakitkan telinga. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada adik seperguruannya yang telah dianggapnya berhianat kau telah menjadi gila. Jika kau tidak mau melibatkan diri, maka kau akan aku bunuh seperti adikmu. Orang itu tidak menjawab sama sekali. Ancaman itu memang mendebarkan jantung. Tetapi ketika ia melihat kisar Pak Kuning yang terbaring dan tidak bergerak lagi sebagaimana saudaranya seperguruannya yang seorang lagi, maka kecemasannya pun segera larut. Kisar Pak Kuning sudah tidak akan dapat menghukumnya, sementara ia memang tidak takut kepada gajah wareng. Dalam pada itu, maka gajah wareng benar-benar telah terdesak. Mahisa Murti yang telah kehilangan lawannya pun telah mendekatinya. Namun ia sama sekai tidak mengganggu pertempuran itu. Ketika Mahisa Pukat kemudian mendelik lawannya semakin tajam, maka gajah wareng telah mengambil satu sikap yang mengejutkan. Tiba-tiba saja ia berteriak Kisendawa. Kali ini adalah kesempatan yang terakhir. Jika kau tidak berhasil, maka untuk selamanya kau akan kehilangan kesempatan. Cepat, siapkan orang-orangmu. Kisendawa yang masih dicengkam oleh gejolak perasaannya melihat kekalahan demi kekalahan itu pun terkejut. Namun sekali lagi ia menghadapi satu kenyataan. Kisar Pak Kuning sudah dikalahkan. Seorang muridnya sudah terbaring diam. Seorang muridnya yang lain berdiri. Termangu-mangu di luar arena, sementara dua orang murid yang masih muda itu justru telah berpihak kepada Kisanggarana. Dalam kebimbangan itu sekali lagi terdengar suara gajah wareng cepat. Lakukan. Bukankah kau tidak datang sendiri? Tetapi sebelum Kisendawa berbuat sesuatu, Kisanggarana yang menjadi cemas, bahwa akan terjadi pertempuran yang melibatkan orang-orang talang amba yang akan melawan orang-orang talang amba sendiri, telah tampil didampingi oleh Kiwarujo. Dengan suara lantang ia berkata Paman Sendawa. Paman telah melihat apa yang telah terjadi di halaman banjar ini. Apakah Paman masih belum puas dan masih akan berusaha untuk mementurkan kekuatan di antara saudara sendiri? Gajah wareng yang masih bertempur itu pun berteriak jangan hiraukan. Tetapi suaranya terputus karena mahisap pukat yang menjadi jengkel telah menyerangnya dengan serta merta. Kakinya yang berhasil menghantam lambungnya telah melemparkannya. Tetapi gajah wareng cukup tangkas, sehingga ia tidak terbanting jatuh karenanya. Meskipun demikian, ia harus ineloncat jauh-jauh dari lawannya untuk menghindari serangan berikutnya yang akan dapat menghantamnya pula. Paman berkata Ki Sanggarana kemudian Paman tahu bahwa orang terpenting yang akan membantu Paman telah dikalahkan. Apa sebenarnya yang akan dapat Paman lakukan? Namun ternyata Ki Sendawa yang sudah dibayangi oleh kekuasaan seorang buyut itu pun masih juga menjawab Aku datang dengan para pengikutku. Jumlah mereka tidak sebanyak jumlah orang-orangku. Tetapi yang lebih buruk lagi, orang-orang Paman dan orang-orangku, keduanya adalah orang-orang talang amba. Mungkin di antara mereka yang berpihak kepada Paman, adalah saudara salah seorang di antara mereka yang berpihak kepada aku. Jangan cengeng teriak gajah wareng. Tetapi sekali lagi serangan mahisap pukat telah melemparkannya. Ki Sendawa termangu-mangu ia memang menghadapi satu kenyataan, bahwa kisar Pak Kuning telah terbaring diam. Murid-murid kisar Pak Kuning tidak lagi dapat diharapkan, bahkan ada di antara mereka yang berpihak kepada Ki Sanggarana. Namun dalam keragu-raguan itu ia masih berteriak Sanggarana. Apakah kau masih akan berkeras kepala? Meskipun orang-orangku dan pengikutmu sama-sama orang talang amba, namun mereka berpijak pada alas berpikir yang berbeda. Orang-orangku adalah orang-orang yang dengan jujur melihat satu kenyataan tentang darah keturunan kita, sementara orang-orangmu adalah orang-orang yang telah kau bayar untuk berpihak kepadamu. Paman jangan memutar balikan satu kenyataan. Apalagi Paman sudah kalah janji dalam harna ini kisar Pak Kuning pun telah kalah. Dan apalagi bertanya Ki Sanggarana. Tetapi orang-orang tidak akan kalah. Kita akan bertempur, pasukanku akan menggilas pasukanmu teriak Ki Sendawa. Sekali lagi ketegangan telah memuncak. Sementara itu, Gajah Wareng memang sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Harapannya satu-satunya adalah bahwa Ki Sendawa akan memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur. Jika pertempuran itu benar-benar terjadi, maka mungkin ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Karena itu, maka ia pun menjadi sangat berkepentingan untuk membakar hati Ki Sendawa. Ia tidak peduli apakah orang-orang talang amba akan saling berkelahi atau saling membunuh. Ia sama sekali tidak berkepentingan, berapa banyaknya orang yang akan mati. Yang penting bagi dirinya adalah keselamatannya sendiri. Dengan demikian, maka ia pun telah berteriak pula Ki Sendawa. Jangan menunggu lebih lama lagi. Orang-orangmu tentu lebih baik dari orang-orang yang telah memihak Sanggarana. Apalagi mereka bertempur dengan landasan tekat untuk memenangkan satu perjuangan berdasarkan satu keyakinan. Darah Ki Sanggarana rasa-rasanya mengalir semakin cepat. Apalagi ketika Ki Sendawa yang benar-benar menjadi terbakar dan berteriak. Aku memberimu kesempatan sampai hitungan ketiga. Jika kau tidak menyerah, maka orang-orangku akan mengangkat senjata. Tunggu paman. Soalnya bukan karena aku menjadi ketakutan. Orang-orangku berjumlah lebih banyak. Dan aku tahu, bahwa orang-orang talang amba, baik yang berpihak kepada paman, maupun yang berpihak kepadaku, semuanya bukan orang-orang yang pernah dengan sungguh-sungguh mempelajari dan berlatih oleh kanuragan. Dan jika pertempuran itu terjadi, mereka benar-benar akan salini membunuh tanpa memperhatikan care dan paugeran yang manapun juga. Aku tidak peduli. Jika kau mencemaskannya, menyerahlah teriak Ki Sendawa. Namun dalam pada itu, Mahisap Pukat tidak membiarkan lawannya berkesempatan untuk berteriak lagi dengan garangnya ia menyerang beruntun, sehingga untuk berteriak pun gajah wareng sudah tidak sempat lagi. Ketegangan benar-benar telah mencengkam. Ki Sanggarana sudah berada di antara orang-orangnya. Ia sadar, bahwa pertempuran memang benar-benar akan dapat terjadi. Tetapi ia pun yakin bahwa orang-orangnya dibantu oleh Mahisap Murti, Mahisap Pukat, Ki Waruju dan mungkin juga murid Kisar Pak Kuning yang berada di luar arna itu, akan dapat memenangkan pertempuran. Tetapi berapa puluh orang yang kemudian akan menjadi banten. Dalam pada itu, jantung Ki Sanggarana bagaikan akan meledak ketika ia mendengar Ki Sendawa mulai meneriakan hitungan satu. Gajah wareng bertahan mati-matian. Ia masih mencoba untuk menunggu sampai hitungan ketiga. Kemudian akan menyala pertempuran yang kacau, sehingga mungkin sekali it akan dapat melarikan diri. Jantung Ki Sanggarana benar-benar akan peah ketika ia mendengar Ki Sendawa meneriakan hitungan berikutnya. 2. Tidak ada pilihan lain geram Ki Sanggarana di dalam hati untuk memantapkan sikapnya. Jika Paman memang menghendaki demikian, apa boleh buat? Kami tidak akan membiarkan leher kami ditebas tanpa perlawanan. Namun dalam pada itu, sebelum Ki Sendawa meneriakan hitungan yang ketiga, tiba-tiba saja terdengar suara nyaring dari belakang orang-orang yang sedang berkerumun di halaman banjar ketika mereka berpaling. Mereka melihat seorang perempuan berdiri di atas lincak bambu di bawah sebatang pohon jambu kelutuk. Paman teriak perempuan itu disela-sela isaknya Paman tidak usah menyelesaikan hitungan Paman. Jika Paman memang ingin merampas kekuasaan yang seharusnya diwariskan oleh ayah kepada kakang Sanggarana, aku tidak berkeberatan. Aku dapat memaksa kakang Sanggarana untuk menolaknya kemungkinan untuk menerima warisan itu jika warisan itu harus dilandasi oleh darah dan jiwa anak-anak terbaik dari talang amba. Apakah mereka berpihak kepada Paman, atau berpihak kepada kakang Sanggarana? Jika pembantaian itu benar-benar terjadi, aku membayangkan apakah yang akan dikatakan oleh ayah jika ia menyaksikannya. Sepanjang umurnya ia bekerja untuk kesejahteraan kabuyutan ini. Sementara itu, kekerasan akan memecah dan menghancurkan kabuyutan ini. Suasana telah dicengkam oleh satu ketegangan yang dalam. Sementara itu, jai Sanggarana yang berdiri di atas lincak itu pun meneruskan Paman. Ambilah kedudukan itu, jika itu akan dapat menyelamatkan anak-anak muda talang amba, apakah mereka pengikut Paman atau pengikut kakang Sanggarana? Aku tahu, bahwa pengikut kakang Sanggarana jumlahnya jauh lebih banyak dari pengikut Paman. Sementara itu, taruhan di arna itu pun telah dimenangkan kakang Sanggarana. Tetapi jika usaha-usaha untuk menghindari pertumpahan darah itu tidak berhasil, maka ambillah Paman. Ambillah kedudukan buyut di talang amba. Aku yakin suamiku tidak akan berkeberatan. Hal itu merupakan satu pengorbanan bagi keselamatan anak-anak muda talang amba. Segalanya akan dilakukannya, jika akibatnya akan berarti bagi anak-anak dan kabuyutan ini. Kisendawa memandang kemanakannya itu dengan wajah yang tegang. Namun kata-kata kemanakannya itu terasa menyentuh jantungnya. Apalagi ketika Nyai Sanggarana itu berkata kakang. Marilah kakang tinggalkan tempat ini. Katakan kepada anak-anak muda, bahwa kau sangat berterima kasih kepada kesediaan mereka untuk mendukungmu. Tetapi katakan, bahwa kau tidak ingin melihat pertumpahan darah terjadi. Kau tidak ingin duduk di atas bangkai yang bertimbun. Lebih baik kau lepaskan harapanmu untuk mewarisi kedudukan ayah daripada kau biarkan kita saling berbunuhan di sini. Ketika Nyai Sanggarana itu terdiam, maka halaman itu benar-benar menjadi hening. Pertempuran antara Gajah Wareng dan Mahisap Pukat pun telah terhenti. Sementara yang terdengar kemudian adalah isak tangis Nyai Sanggarana itu. Kisanggarana menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah mendekati istrinya. Di bimbingnya istrinya turun dari lincak bambu itu. Namun kemudian ia sendirilah yang naik ke atas lincak itu sambil berkata Paman. Paman sudah mendengar kata-kata istriku, kemanakan Paman itu. Isteriku tidak rela jika aku harus menukarkan kedudukan itu dengan setimbun mayat kawan-kawanku sendiri. Karena itu Paman, sudahlah. Aku akan menyerahkan kedudukan itu kepada Paman. Tetapi dengan pesan, bahwa talang amba untuk selanjutnya tidak akan menjadi korban. Talang amba akan tetap menjadi sebuah kabuyutan yang besar. Hutan di lareng bukit itu pun merupakan hutan milik kabuyutan ini yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain karena di dalam hutan itulah tersimpan nafas kabuyutan ini. Di hutan di lareng bukit itu, tersimpan air yang dapat membasahi kabuyutan ini di segala musim. Dan hutan-hutan di lareng bukit itu pula lah yang melindungi kita dari banjir bandang dan tanah longsor. Wajah kisendawa menjadi merah. Ternyata sanggarana sudah mengetahui perjanjian yang telah dibuatnya dengan orang-orang yang ternyata tidak dapat memenuhi janji mereka itu. Sementara anak-anak talang amba sudah saling berhadapan dengan senjata di tangan. Dalam pada itu selagi ketegangan menjadi semakin mencengkam, tiba-tiba saja terdengar suara kisendawa sanggarana. Sikapmu justru telah melunakan hatiku. Betapapun garangnya nafsu yang bergejolak di dalam hatiku, namun sikap kalian benar-benar telah menyentuh perasaanku. Baiklah sanggarana. Bukan kau yang harus mengalah. Tetapi biarlah aku yang tua inilah yang menarik diri dari perebutan ini. Mungkin hatiku tidak dapat kau tundukan dengan kemenanganmu diarna atau bahkan sampai kematianku sekali. Tetapi sikapmu yang tidak aku duga sebelumnya, seakan-akan telah membuka kesadaranku tentang masa depan kabuyutan ini. Kata-kata kisendawa itu benar-benar telah mengguncang perasaan orang-orang yang berada di halaman itu. Apalagi ketika kisendawa melanjutkan anak-anak muda talang amba. Dengarlah. Bersyukurlah bahwa pertumpahan darah itu masih belum terjadi. Kalian, anak-anak terbaik dari talang amba telah terjebak ke dalam sikap yang saling bermusuhan karena tingkah lakuku. Baiklah. Sejak sekarang, lupakan apa yang pernah terjadi. Untunglah belum ada korban di antara kita yang jatuh. Meskipun diarna ini terbaring dua sosok tubuh, namun keduanya bukan orang talang amba meskipun. Keadaannya itu pun adalah akibat dari tingkahku. Namun keduanya menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dengan tidak disadari, maka setiap orang telah memperhatikan dua sosok tubuh yang terbaring diam diarna itu. Sementara itu Mahisa Pukat berdiri termangu-mangu. Sementara gajah warang pun menjadi tegang menghadapi perkembangan keadaan yang justru sebaliknya dayi yang diharapkannya. Namun dalam pada itu maka nampaknya Kisendawa benar-benar telah menemukan satu sikap yang berarti bagi talang amba. Satu kesadaran yang memercik dari dasar hatinya yang semula terbalut oleh sikap tamaknya, justru karena kedua kemanakannya suami-isteri yang merelakan kedudukan yang diperebutkan itu. Tetapi dalam suasana yang mencengkam perasaan orang-orang talang amba itu, tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Gajah warang yang merasa dirinya terpencil itu pun telah mengambil sikap tersendiri. Ia tidak mau berada dalam kesulitan mengingat perubahan sikap Kisendawa. Bahkan ia mulai membayangkan, orang-orang talang amba itu akan menangkapnya dan mencincangnya beramai-ramai. Karena itu maka ia pun harus mengambil sikap yang cepat yang memungkinkannya untuk melepaskan diri. Sejenak gajah warang termangu-mangu namun kemudian selagi semua perhatian tertuju kepada Kisendawa yang mulai berubah itu. Gajah warang telah memungut pasir-pasir beracun dari dalam kantong ikat pinggangnya. Namun ia masih menunggu kesempatan. Justru ketika Kisendawa kemudian mulai berbicara lagi kepada Kisanggarana tentang niatnya untuk mengundurkan diri. Dengan hati-hati gajah warang itu bergeser. Setapak demi setapak. Namun dengan tiba-tiba ia pun telan meloncat berlari meninggalkan arna itu. Tetapi gajah warang tidak membiarkan dirinya dikejar dan ditangkap oleh lawannya. Dengan serta merta ia pun teluh melemparkan sebuah pasir langsung ke arah dada Mahisa Pukat. Mahisa Pukat tidak mengira bahwa lawannya telah menyerangnya dengan kera yang sangat licik dan justru pada saat perhatiannya tertuju kepada Kisendawa. Dengan demikian maka Mahisa Pukat tidak sempat menghindari serangan itu. Meskipun demikian, ia masih sempat menangkis serangan itu dengan tangannya yang melindungi dadanya. Namun dalam pada itu, maka pasir itu pun telah menancap di tangannya. Pasir yang ternyata mengandung racun yang sangat tajam. Tetapi sementara itu, saudara seperguruannya yang telah dikecewakan oleh Kisar Pak Kuning karena adiknya telah dibunuhnya, dengan serta merta telah bertindak. Seperti yang dilakukan oleh Gajah Wareng, maka wareng itu pun telah melemparkan sebuah pasir kecilnya ke arah Gajah Wareng yang melarikan diri itu. Ketika pasir itu tertancap di pundaknya, maka Gajah Wareng pun tertegun. Wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Dengan jantung yang rasa-rasanya berdegup semakin keras. Gajah Wareng berdiri memandangi adik seperguruannya yang telah melontarkan pasir itu ke arahnya kau memang pengkhianat geram Gajah Wareng. Adik seperguruannya tidak menjawab. Namun wajahnya menjadi sangat tegang, karena ia pun melihat pasir yang mengenai tangan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, Gajah Wareng itu pun kemudian berkata dengan suara bergetar racun yang mengenai tubuhku adalah racun yang terkutuk. Tidak ada obat yang dapat menyelamatkan seseorang yang terkena racun keluarga Kisar Pakuning. Aku akan mati. Tetapi orang itu pun akan mati. Semua orang kemudian memandang ke arah Mahisa Pukat yang ditunjuk oleh Gajah Wareng dan jarinya yang gemetar. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat seolah-olah tidak menghiraukannya. Selangkah ia maju mendekati Gajah Wareng sambil berkata racun itu memang racun yang kuat sekali. Racun itu tidak akan terlawan oleh obat apapun juga. Tetapi racun itu tidak akan dapat membunuhku. Omong kosong geram Gajah Wareng tidak ada kecualaninya. Racun itu akan membunuh dengan garangnya. Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya jangankan pasir-pasir itu. Kau melihat sendiri bahwa ular-ular yang ganas itu tidak dapat membunuh Kiwaruju. Tetapi kau bukan Kiwaruju orang itu berteriak. Mahisa Pukat masih tertawa. Katanya kita sekeluarga sebagaimana keluargamu yang bermain-main dengan bisa. Kami adalah keluarga yang memang mempunyai ketahanan terhadap bisa. Kau memang tidak akan dapat membunuhku. Wajah Gajah Wareng menjadi semakin tegang. Namun dalam pada itu, racun yang keras itu pun mulai menusuk. Tubuhnya lewat jalur-jalur arus darahnya. Semakin lama semakin mencengkam, sehingga tubuhnya pun menjadi gemetar. Kau juga akan mati teriaknya. Tetapi Mahisa Pukat masih tetap berdiri tegak. Bahkan selangkah lagi ia maju mendekat. Tubuh Gajah Wareng benar-benar telah gemetar. Racun itu telah bekerja di dalam tubuhnya, sehingga sejenak kemudian, maka Gajah Wareng itu pun tidak lagi dapat berdiri. Ketika Gajah Wareng itu jatuh pada lututnya, maka terdengar ia mengumpat-umpat. Apalagi ketika pandangannya yang menjadi kabur masih menangkap tubuh Mahisa Pukat yang tetap tegak. Anak Iblis suaranya sudah menjadi semakin sendat. Tetapi suara itu pun segera lenyap. Gajah Wareng pun telah jatuh tertelungkup tubuhnya bagaikan menjadi kejang dan kulitnya menjadi bernoda kehitam-hitaman. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah berakhir. Di Arna itu terbaring tiga sosok mayat. Ternyata kisar Pak Kuning dan dua muridnya tidak dapat bertahan menghadapi orang-orang yang tidak diduganya akan dijumpai di kabuyutan kecil itu. Dengan demikian, maka yang berhadapan kemudian adalah orang-orang kabuyutan Talang Amba itu sendiri. Tidak ada orang lain yang dengan sengaja berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pertentangan yang terjadi di kabuyutan itu. Apalagi kisendawa tiba-tiba telah melihat satu sikap yang dapat menggugah hatinya yang kelam. Dalam pada itu, maka dalam ketegangan itu terdengar kisendawa berkata sanggarana. Baiklah. Biarlah aku. Kembali bersama orang-orang yang berpihak kepadaku. Namun aku pun akan berusaha agar racun yang telah aku taburkan pada pengikut-pengikutku itu akan dapat aku lenyapkan. Aku akan memberitahukan kepada mereka bahwa tidak seharusnya kita saling bermusuhan. Kisanggarana memandang pamannya dengan hati yang bergejolak. Namun akhirnya ia mendekati pamannya sambil berkata lembut. Apakah paman berkata sebagaimana paman kehendaki? Percayalah. Aku berkata sebenarnya jawab kisendawa. Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga paman. Bukan saja karena aku akan dapat mewarisi jabatan tertinggi di kabuyutan ini tetapi aku pun akan menikmati satu kebahagiaan karena pertumpahan darah di daerah ini dapat dicegah. Kisendawa mengangguk-angguk. Katanya selama ini aku telah diselubungi oleh ketamakan yang tidak teratasi oleh nalarku. Tetapi kini aku merasa bahwa dunia telah menjadi terang. Aku tidak lagi merasa duniaku gelap seperti saat-saat sebelumnya. Aku mohon maaf paman bahwa selama ini aku telah berbuat tidak sepantasnya terhadap paman. Pengganti orangtuaku berkata kisanggarana. Bukan kau yang harus minta maaf tetapi aku jawab kisanggarana. Kisanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu kisendawa pun berkata baiklah. Aku minta diri. Mudah-mudahan untuk seterusnya hatiku selalu mendapat terang dari Seng Maha Pencipta, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih paman. Sebenarnya aku ingin menghadapkan paman singgah barang sebentar berkata kisanggarana. Terima kasih. Aku harus menenangkan diri dan menenangkan gejolak perasaan orang-orangku. Aku harus memberikan pertanggungan jawab dan penjelasan, sehingga untuk selanjutnya tidak akan terjadi sesuatu. Kisanggarana tidak menahan lagi. Kisendawa pun kemudian masih sempat minta diri kepada orang-orang talang amba dan bersama orang-orangnya ia meninggalkan halaman banjar dan tiga sosok mayat dan perguruan serpa kuning, termasuk. Kisar pak kuning itu sendiri, orang-orang yang berpihak kepada kisanggarana menyaksikan kisendawa yang meninggalkan banjar itu bersama dengan para pengikutnya dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata mereka tidak harus bertempur. Yang terjadi pertempuran di Arna adalah orang-orang tertentu. Orang-orang lain yang mencoba ikut mencampuri persoalan kabuyutan talang amba. Hampir di luar sadar, maka orang-orang talang amba kemudian bersyukur di dalam hati, bahwa Seng Maha Pencipta masih melindungi rakyat talang amba sehingga pertempuran yang akan dapat mengakibatkan pertumpahan darah dapat dihindarkan. Sementara itu, para pengikut kisendawa yang meninggalkan banjar itu pun mempunyai perasaan yang sama. Mereka pun merasa terlepas dari satu jebakan perasaan yang tidak dapat dikendalikannya sebelumnya. Mereka pun bersyukur, bahwa tidak terjadi pertumpahan. Darah itu mereka tidak harus saling berbunuh-bunuhan di antara keluarga sendiri. Baru kemudian mereka dapat menyebut di dalam hatinya, bahwa di antara para pengikut kisanggarana adalah saudara-saudara mereka. Bahkan ada yang terlalu dekat dalam pertalian darah. Ada di antara orang-orang talang amba yang berpihak kisanggarana adalah kemanakan mereka. Bahkan ada yang saudara sepupu dan saudara kandung. Namun Seng Maha Pencipta masih melindungi kita semuanya berkata seseorang kepada orang yang berjalan di sebelahnya. Ya, rasa-rasanya hati ini telah dikuasai oleh satu sikap yang kurang kita mengerti sedalam-dalamnya akan maknanya jawab yang lain. Lalu kita seakan-akan demikian saja hanyut oleh arus yang deras yang tidak terbendung lagi. Kita telah terbebas sahut yang lain apakah artinya bagi kita, siapapun yang akan mewarisi jabatan kabuyutan. Bahkan seandainya orang lain pun seharusnya kita tidak berkeberatan jika mereka benar-benar akan menguntungkan bagi rakyat talang amba. Kawan-kawan yak pun mengangguk-angguk. Setelah mendapat kesempatan berpikir dengan hati yang bening, maka merekap pun pada umumnya tidak berkeberatan sama sekali jika yang kemudian akan menjadi buyut di talang amba adalah kisah garana. Bahkan seseorang telah berdesis memangnya adalah orang yang paling berhak menjadi buyut di talang amba jika hal itu diambil dari jalur keturunan seperti yang turun-temurun terjadi. Baru sekarang hal itu dapat kita lihat dengan jelas sahut yang lain rasa-rasanya selama ini metuk kita telah menjadi buta. Tetapi segalanya telah lampau jawab yang lain. Namun dalam pada itu, di antara sekian banyak orang, ternyata ada juga yang merasa kecewa. Mereka yang telah terlanjur merasa dirinya seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Seorang yang sudah siap untuk membunuh dan berbangga atas kemenangannya itu. Namun ketika ia terkenang betapa dasyatnya pertempuran antara kisar Pak Kuning melawan Ki Waruju dan kemudian pertempuran antara murid-murid kisar Pak Kuning itu sendiri, maka rasa-rasanya memang menjadi ngeri. Mereka pun segera menyadari bahwa kemampuan mereka dalam melahkan nuragan masih belum sekuku ireng dibandingkan dengan orang-orang yang kini berada di lingkungan para pengikut kisar Garana. Dengan demikian bulu-bulu tengkuk mereka pun meremang. Mereka melihat ulari yang berbisa, menggigi tanpa menimbulkan akibat apapun juga. Pasar yang beracun tajam. Yang dapat membunuh orang dengan cepat. Tetapi salah seorang murid kisar Pak Kuning itu ternyata tidak mengalami cedera apapun juga ketika tubuhnya terkena pasir beracun itu. Akhirnya orang itu pun harus mengucapkan syukur juga. Jika bukan perasaannya, maka nalarnya. Karena dengan demikian maka mereka masih tetap hidup dan dapat kembali kepada keluarga mereka dengan selamat. Di pedukuhannya, maka Kisendawa masih sempat mengumpulkan orang-orangnya di Banjar Padukuhan. Dengan singkat ia menguraikan sikapnya untuk dimengerti oleh para pengikutnya. Dengan suara bergetar ia berkata ternyata kita masih mendapatkan terang dari Seng Maha Pencipta. Pertempuran yang mengerikan itu dapat terhindar. Dan aku pun merasa bebas dari sikap yang tidak sewajarnya. Bagaimanapun juga, kedudukan buyut di talang amba adalah hak sanggarana. Orang-orangnya mengangguk-angguk. Tetapi ada yang menjadi geli melihat ke dalam dirinya sendiri. Apa yang telah membuatnya bingung sehingga ia setuju, bahwa Kisendawa adalah pewaris yang sah. Apakah benar ya saudara sepupu Kibuyut yang meninggal itu? Pertanyaan itu baru timbul kemudian. Tetapi orang-orang itu sudah tidak peduli lagi. Mereka telah merasa diri mereka terhindar dari benturan kekerasan yang akan dapat mengakibatkan saling berbunuhan. Bukan saling berbunuhan. Merekalah yang akan membantai kita. Kecuali jumlah mereka hampir berlipat, di antara merpka terdapat orang-orang yang ternyata mampu mengalahkan Kiwaruju dan murid-muridnya yang lain. Namun peristiwa itu agaknya telah menjadi satu pengalaman yang mahal sekali. Orang-orang talang amba akan selalu ingat kepada peristiwa itu, sehingga di masa mendatang, mereka tidak akan dengan cepat tergelincir ke dalam satu sikap yang dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam pada itu maka orang-orang talang amba yang tertinggal di Banjar Kabuyutan itu pun merasa dada mereka menjadi lapang. Mereka pun merasa sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang semula berpihak kepada Ki Sendawa. Orang-orang talang amba yang semula berpihak kepada Ki Sanggarana itu pun merasa bahwa mereka terbebas dari kemungkinan yang paling buruk. Mereka tidak lagi jatuh ke dalam satu kemungkinan mati terbunuh oleh saudara sendiri. Dengan demikian, maka mereka pun lelah mengucapkan syukur di dalam hati bahwa pertempuran telah dapat dihindarkan. Sementara yang mereka inginkan pun akan dapat terjadi. Ki Sanggarana akan menggantikan kedudukan ayah mertuanya menjadi buyut di talang amba. Namun dengan peristiwa itu, maka mati orang-orang talang amba pun telah terbuka. Mereka menjadi semakin hormat kepada Ki Sanggarana. Jika semula mereka menghormatinya hanya karena kebesaran nama Ki Buyut yang telah meninggali yang telah mengambilnya menjadi menantu, maka mereka pun kemudian menjadi hormat kepada Ki Sanggarana karena sikapnya. Ternyata Ki Sanggarana bukan seorang pengecut yang tidak berani bertindak apapun juga. Tetapi yang menjadi beban Ki Sanggarana adalah keselamatan rakyat talang amba. Ia sama sekali tidak dengan tamak menginginkan jabaran tertinggi di kabuyutan talang amba, karena dengan demikian ia akan dapat membenturkan kekuatan rakyat talang amba kepada saudara-saudara sendiri. Namun pada saat tertentu, maka ia telah dengan berani tampil di arena melawan pamannya, Ki Sendawa. Dengan demikian, maka rakyat talang amba menjadi semakin yakin bahwa Ki Sanggarana akan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Mudah-mudahan ia tidak berubah berkata seorang yang berkumis keputih-putihan. Kenapa bertanya seorang kawannya? Hal yang mungkin sekali. Seorang yang baik, yang dengan kesungguhan hati berbuat sesuatu bagi kepentingan lingkungannya, setelah menjadi seorang pemimpin perlahan-lahan telah berubah sikap. Ia lebih senang menikmati kedudukannya daripada berjuang lebih berat lagi bagi rakyatnya itu berkata orang berkumis keputihan-putihan itu. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya memang mungkin. Kedudukan akan dapat memadamkannya lah api perjuangan di dalam dadanya. Karena itu, kita memang harus berdoa mudah-mudahan Ki Sanggarana bukan termasuk orang yang demikian itu berkata orang berkumis keputih-putihan itu. Namun sementara itu, Ki Sanggarana yang berada di pendapa Banjar tengah berbincang dengan Ki Waruju, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan murid Ki Serpa Kuning yang tertinggal. Sementara itu, Ki Sanggarana pun telah memanggil beberapa orang tua dekabuyutan talang amba dan orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk duduk bersama di pendapa. Duduk pula di antara mereka Nyai Sanggarana, keturunan langsung Ki Buyut, yang menjadi saluran warisan bagi Ki Sanggarana. Pertemuan yang dengan tiba-tiba diadakan itu, merupakan satu tanggapan langsung terhadap peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka berusaha untuk menilai keadaan. Apakah sikap Ki Sendawa itu cukup meyakinkan? Beberapa orang talang amba sendiri masih tetap meragukan. Tetapi sebagian yang lain, yang menyaksikan langsung peristiwa itu menganggap, bahwa Ki Sanggarana tidak perlu ragu-ragu. Apakah kita akan dapat yakin terhadap sikapnya seorang yang berdahi lebar bertanya? Aku percaya jawab Ki Sanggarana. Apakah sikapnya bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kemudian menyusun kekuatan yang lebih besar dengan menghubungi orang-orang kesediaan untuk memberikan imbalan yang lebih besar lagi? Bukan hanya hutan di lareng bukit yang tidak banyak berarti bagi kita itu tetapi sawah dan ladang bahkan mungkin satu di antara pedukuhan yang ada di talang amba ini bertanya seseorang. Apakah sawah dan pedukuhan itu lebih berharga dari hutan di lareng bukit bertanya Mahisa Murti? Tentu nger jawab orang itu apa artinya hutan itu bagi kita? Jika kita ingin memanfaatkannya, maka kita masih harus bekerja keras, menebang dan menyusun tataran tanah yang dapat kita jadikan sawah atau ladang. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya agaknya kita masih belum mengerti arti dari sikap kisar Pak Kuning yang telah terbunuh itu. Kami mengerti jawab orang itu ia memilih daerah yang masih akan mudah dibentuk. Hutan itu memberi keleluasaan dan barangkali orang-orang itu melihat kayu yang mempunyai nilai tertentu hidup di hutan itu. Mungkin kayu cendana atau sejenis belendok yang berharga. Mahisa Murti menggeleng lemah. Kalanya bukan kisana. Bukan itu. Kisar Pak Kuning dan orang-orang tidak memerlukan hutan itu. Mereka akan menebanginya dan menjadi bukit itu bukit gundul. Mereka akan membuat tanah persawahan jawab orang itu. Tetapi Mahisa Murti masih juga menggeleng bukan tanah persawahan. Tetapi justru tanah gundul itulah yang dikehendaki. Kenapa dengan tanah gundul bertanya orang itu? Mahisa Murti pun berpaling kepada Kisanggarana. Ia yakin bahwa Kisanggarana tentu dapat mengerti masalahnya. Kisanggarana kemudian bergeser setapak. Namun ia mengerti bahwa Mahisa Murti menghendaki agar ia menyatakan pendapatnya. Karena itu, maka katanya saudara-saudara di Kabuyutan Talang Amba. Bahwa orang-orang asing itu menghendaki hutan di lereng bukit memang agak mengherankan kita. Sebenarnya mereka dapat minta imbalan lebih dari itu. Jauh lebih baik. Tetapi mereka memang tidak memerlukan sawah atau ladang yang baik. Mereka memang memerlukan hutan di lereng bukit. Kami ingin mengetahui sebabnya bertanya seseorang. Kisanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Kiwaruju, ia pun berkata aku sudah mendapat beberapa keterangan dari Kiwaruju yang telah membantu kami menghindarkan benturan yang dapat membawa korban lebih banyak lagi. Menurut Kiwaruju, maka hutan di lereng bukit itu telah menampung air di musim hujan. Air yang turun di lereng bukit karena hujan yang deras, akan tertahan dan tersimpan di dalam tanah. Air itu akan sangat bermanfaat di musim kering. Tetapi jika tanah itu menjadi gundul, maka akibatnya akan jauh berbeda. Air akan mengalir sederas-derasnya di musim hujan karena tidak ada penahannya sama sekali. Akibatnya adalah banjir bandang, padukuhan serta sawah ladangnya. Akan hanyut san barangkali kekayaan dan ternak pun akan terendam. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu menjadi tegang. Salah seorang di antara mereka pun bertanya tetapi apakah pamrih mereka dengan rencana itu? Apakah mereka hanya sekedar ingin merusak kehidupan kami, atau karena mereka memang mempunyai kesenangan melihat penderitaan orang lain atau kepentingan lain yang tidak kita ketahui? Persoalan itu menyangkut satu tatanan kehidupan yang luas. Kisanak jawab Kiwaruju persoalan yang menyangkut hubungan antara Kediri dan Singasari. Beberapa orang bangsawan Kediri memang merasa bahwa selama ini Kediri berada di bawah pemerintahan Singasari. Mereka tidak mau menerima keadaan itu untuk seterusnya apalagi di antara mereka merasa bahwa yang sebenarnya berhak memerintah adalah Kediri. Pada saat Akuwutumapel yang bernama Kehnarok melihat satu kesempatan, maka ia telah bangkit dan mengalahkan Kediri. Pada saat itu berdirilah Singasari yang memerintah sampai ke telatah Kediri. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu pun mengangguk-angguk. Mereka pun sebagian pernah mendengar cerita itu. Bahkan beberapa orang tua-tua masih ingat apa yang pernah terjadi meskipun tidak langsung mereka alami. Namun keterangan tentang hutan di lereng bukit itu nampaknya dapat mereka mengerti. Ternyata bahwa hutan di lereng bukit itu akan dapat berpengaruh terhadap dataran di bawahnya. Satu jenis perang yang berjangka panjang desis salah seorang di antara mereka yang hadir. Tepat jawab Kisanggarana perang yang berjangka panjang. Karena itu, apa yang terjadi di Talang Amba, bukannya satu persoalan yang berdiri sendiri, yang terpisah dari usaha yang lain yang dilakukan oleh beberapa orang bangsawan Kediri. Jika kali ini Kisar Pak Kuning, yang merupakan salah seorang yang berdiri di belakang para bangsawan itu, telah gagal, mungkin pada saatnya akan dalang lagi orang lain dengan keruk yang berbeda. Mungkin mereka tidak lagi berhubungan dengan orang-orang Talang Amba. Mungkin mereka langsung merusak hutan itu. Orang-orang yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Tetapi nampak ada ketegangan di sorot malah mereka. Karena mereka menyadari bahwa mereka ternyata berada di dalam lingkaran peperangan. Kabuyutan mereka menjadi sasaran perang yang aneh itu. Dengan demikian mereka pun mengerti bahwa Kabuyutan Talang Amba adalah satu kabuyutan yang luas di telatah Singasari, yang menjadi salah satu sasaran yang harus dimusnahkan. Karena itu, maka menjadi kewajiban mereka untuk berbuat sesuatu, agar kabuyutan mereka tidak menjadi hancur karenanya. Usaha Kisar Pak Kuning mendorong perpecahan di Talang Amba sehingga hampir saja terjadi pertumpahan darah, harus tetap mereka ingat sebagai satu pelajaran yang berharga. Saudara-saudaraku berkata Kisenggarana kemudian tugas kita masih cukup banyak. Kita dapat bersyukur bahwa kita tidak terpecah karenanya. Tetapi kita pun harus bersiaga menghadapi kemungkinan yang bakal datang. Untunglah, bahwa kekuatan kita telah pulih dan Talang Amba telah menjadi satu kembali. Dengan demikian, maka di saat-saat mendatang, dalam pembicaraan seperti itu, kita tidak akan dapat meninggalkan paman sendawa. Orang-orang Talang Amba itu tidak berkeberatan. Bahkan mereka-mereka berkewajiban untuk menghimpun segenap kekuatan yang ada di Talang Amba, karena bahaya yang mereka hadapi mungkin justru akan bertambah besar. Dalam pada itu, maka untuk sementara kehidupan di Talang Amba telah pulih kembali. Hubungan antara padukuhan-padukuhan yang semula dibatasi oleh sikap yang berbeda terhadap buyut yang bakal mereka pilih, kemudian telah bertaut kembali. Sanak kadang yang terpisah, telah saling berkunjung dan yang pernah terjadi, kadang-kadang justru menjadi bahan kelakar yang segar. Namun demikian, Ki Sanggarana tidak kehilangan kewaspadaan. Meskipun ia belum dilantik resmi sebagai buyut di Talang Amba, namun justru karena peristiwa yang telah terjadi, seakan-akan telah menetapkannya untuk memangku jabatan buyut yang ditinggalkan oleh mertuanya. Sementara itu, peristiwa yang terjadi di Talang Amba itu pun didengar pula oleh para pemimpin di Singasari. Para senopati pun telah memperbincangkannya pula. Mahisa Bungalan yang mengetahui beberapa hal tentang usaha itu pun telah memberikan laporannya. Dengan demikian, maka Singasari pun menyadari, bahwa kediri yang nampaknya tenang itu, telah bergejolak di bagian dalam. Bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali terjadi peristiwa yang sama. Satu dua orang bangsawan merasa bahwa kediri bukan sewajarnya diperintah oleh Singasari. Dalam pada itu, Akuwagagelang telah mendapat perintah langsung dari Singasari untuk menangani perkembangan keadaan di daerahnya, Kabuyutan Talang Amba. Orang-orang Talang Amba memang gila geram Akuwagagelang mereka sama sekali tidak melaporkan kepada aku. Tiba-tiba aku mendapat perintah dari Singasari untuk menangani persoalan yang timbul di Kabuyutan itu. Para senopati gagelang hanya dapat menundukkan kepala. Mereka memang merasa kecewa terhadap sikap orang-orang Talang Amba. Menurut dugaan orang-orang gagelang, maka orang-orang Talang Amba langsung memberikan laporan kepada Singasari. Tetapi sebenarnya lah bahwa berita tentang peristiwa di Talang Amba itu telah dibawa oleh Kiwaruju yang kembali untuk satu dua hari ke Singasari. Lewat Mahendra, maka persoalan itu sampai kepada para pemimpin di Singasari. Apalagi Mahisa Bungalan telah memberikan laporan pula sejauh dapat diketahuinya. Sementara itu, Akuwagagelang telah memberikan perintah kepada seorang senopatinya bahwa orang-orang yang merasa dirinya memerintah di Talang Amba itu menghadap aku. Aku harus memberi peringatan kepada mereka. Bahkan jika perlu hukuman atas kelancangan mereka. Tetapi Buyu Talang Amba telah meninggal berkata salah seorang senopatinya. Aku tahu. Tetapi dalam keadaan yang demikian, tentu ada seseorang yang tampil dan memimpin orang-orang Talang Amba berkata Akuwulantang orang itulah yang harus bertanggung jawab. Jika benar orang itu melaporkan kepada Seng Maha Prabu di Singasari sebelum memberitahukan persoalannya kepada aku, maka orang itu telah mencemarkan namaku. Seolah-olah aku tidak tahu menahu tentang segala peristiwa yang terjadi di Kabuyutan di Telatah Pakuon Gagelang. Senopati itu mengangguk-angguk. Jawabnya hamba aku. Hamba akan memanggil orang itu. Demikianlah, senopati itu pun telah pergi ke Talang Amba. Kedatangannya memang sangat mengejutkan. Apalagi senopati itu telah membawa beberapa orang pengawal, karena menurut penilaian orang-orang Gagelang, keadaan di Talang Amba masih belum jelas. Ketika senopati itu bertemu dengan seseorang yang sedang bekerja di sawah, maka ia pun bertanya siapa yang sekarang memangku kedudukan buyut di Talang Amba sebelum ada seorang buyut yang diangkat oleh Akuwul. Orang itu ragu-ragu sejenak. Namun akhirnya ia menjawab kisah Garana. Menantuki buyut yang telah meninggal. Di mana rumahnya bertanya senopati itu. Juga di rumah kibuyut yang meninggal itu jawab orang Talang Amba itu. Apakah senopati belum pernah melihat rumah kibuyut? Aku sudah tahu jawab senopati itu sambil menggerakkan kendali kudanya. Sejenak kemudian maka sekelompok prajurit dari Pakwon Gagelang itu pun telah lenyap meninggalkan debu yang terhambur di bulak panjang. Ketika senopati dan para pengawalnya memasuki rumah Ki Sanggarana, Ki Waruju telah berada di rumah itu pula. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seorang murid Kisar Pakuning pun juga masih berada di rumah itu, karena Ki Sanggarana telah menahan mereka untuk tinggal barang satu dua pekan atau lebih jika mereka menghendaki. Meskipun demikian kehadiran senopati dan pengawal-pengawalnya itu memang mengejutkan. Dengan hormat, Ki Sanggarana pun telah mempersilahkan senopati itu naik ke pendapa. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, maka senopati itu pun kemudian bertanya Ki Sana. Siapakah yang saat ini memangku jabatan buyut di kabuyutan yang komplang ini? Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya maaf senopati. Bukan maksudku mendahului titah aku. Tetapi untuk sementara aku telah melakukan tugas itu, sekedar untuk mengisi kekosongan karena kebetulan aku adalah menantuki buyut yang telah meninggal dunia. Senopati itu mengangguk-angguk. Katanya Ka sudah bertindak tepat Ki Sana. Memang seharusnya seseorang tampil untuk memangku jabatan itu. Jika tidak ada yang berani tampil maka keadaan tentu akan menjadi kacau. Bukankah di kabuyutan ini hampir saja timbul kekacauan? Ki Sanggarana memandang Ki Waruju sekilas. Namun karena Ki Waruju tidak memandang kearahnya, maka ia pun menjawab ya senopati. Di kabuyutan ini memang telah timbul satu persoalan, justru karena ada orang asing yang memasuki kabuyutan ini dan berusaha mengendalikan persoalan yang timbul di dalam kabuyutan ini sendiri. Aku telah mendengar iaporan jawab senopati itu sekelompok orang asing yang ingin menguasai bukit berhutan itu. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Tekanan perhatian senopati itu justru kepada orang asing yang bernama Ki Serpa Kuning, tidak kepada perselisihan di antara orang-orang Talang Amba sendiri. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah penjelasan senopati itu, bahwa para bebahu di kabuyutan Talang Amba telah melakukan salu kesalahan yang besar. Mereka telah memberikan laporan kepada pimpinan pemerintahan di Singasari bahkan telah sampai kepada Seng Maha Prabu, sementara Aku di Gagelang masih belum mengetahuinya. Aku memerintahkan, agar pemangku jabatan buyut di Talang Amba dibawa ke Pakuon. Ia harus mempertanggungjawabkan sikapnya yang melampaui kuasa Seng Aku berkata senopati itu. Apa yang sudah aku lakukan? Senopati bertanya Ki Sanggarana. Kau telah melaporkan kedatangan orang asing yang ingin menguasai hutan di lereng bukit itu ke Singasari sebelum kau melaporkannya ke Gagelang berkata senopati itu. Wajah Ki Sanggama menjadi tegang. Dengan cemas ia berkata senopati. Aku sama sekali belum melaporkannya kepada siapapun juga. Apalagi kepada para pemimpin di Singasari. Selama ini aku masih berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di dalam kabuyutan ini. Persoalan yang hampir saja membenturkan aku dengan pamanku sendiri karena pokal orang asing itu. Apa yang terjadi bertanya senopati itu? Ki Sanggarana pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi antara dirinya dan pamannya. Ki Sendawa. Namun yang kemudian telah dapat diatasinya, meskipun harus mengorbankan orang-orang asing yang berada di kabuyutan itu. Senopati itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Ki Sanggarana dengan tajamnya. Namun kemudian katanya jadi kau dan orang-orangmu mampu mengalahkan kisar Pak Kuning dan murid-muridnya. Ki Sanggarana menjadi berdebar-debar. Ia ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia ragu-ragu, apakah Ki Waruju sependapat jika ia berbuat demikian. Namun dalam keragu-raguan itu terdengar Ki Waruju berkata senopati. Kami ternyata telah dapat mengatasi ilmu ketiga orang itu dengan jumlah dan keberanian kami. Anak-anak muda talang amba telah bergerak dengan cepat dan pada saat yang tepat, sehingga mereka dapat mengalahkan orang yang disebut kisar Pak Kuning itu. Tanpa korban sama sekali bertanya senopati itu. Ki Waruju pun menjadi ragu-ragu. Namun sebelum ia menjawab senopati itu berkata mustahil jika anak-anak muda talang amba mampu menyelesaikan orang yang bernama Ki Serpa Kuning tanpa korban seorang pun. Seandainya anak-anak muda talang amba serentak bergerak, maka di samping tiga orang korban itu, tentu akan jatuh berpuluh korban dintara anak-anak muda itu sendiri. Apalagi jika ada dua sisi yang saling bermusuhan. Ki Waruju pun menjadi semakin ragu-ragu. Agaknya ia memang tidak akan dapat berbohong. Senopati itu mempunyai wawasan yang cukup tajam mengenai keadaan yang terjadi di talang amba. Sehingga karena itu, maka akhirnya Ki Waruju berketetapan hati untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya, meskipun ia masih berusaha untuk melindungi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seorang murid Kisarpa Kuning. Karena itu, maka katanya senopati. Baiklah aku berterus terang sebenarnya lah bahwa aku telah berdiri di pihak Ki Sanggarana saat perselisehan itu terjadi Namun sebelum terjadi benturan kekerasan, Ki Sanggarana berhasil menumbuhkan kesadaran di hati pamannya, meskipun dengan care yang tidak terduga-duga. Dengan singkat, Ki Waruju pun menceritakan, apa yang telah dilakukan oleh Nyai Sanggarana sebagai kemanakan langsung dari Ki Sendawa yang ternyata berhasil menyentuh perasaannya. Senopati itu mengangguk-angguk dipandanginya Ki Waruju sejenak. Lalu katanya jadi kau merasa dirimu dapat mengimbangi kemampuan Kisarpa Kuning. Mungkin secara kebetulan saja. Senopati. Sementara itu kegelisahan Kisarpa Kuning pun ikut menentukan kekalahannya. Sikap Ki Sendawa yang menyadari kesalahannya itu membuat Kisarpa Kuning marah dan kecewa. Dengan demikian, maka sebagian besar kekalahan Kisarpa Kuning adalah karena dirinya sendiri. Aku hanya sekedar menjadi lantaran untuk meyakinkan kematiannya saja. Senopati itu mengangguk-angguk. Namun katanya meskipun demikian, aku tidak dapat menolak perintah aku untuk membawa pemangku jabatan buyut di talang amba ini. Tetapi karena menurut keterangan Ki Waruju ia telah ikut mencampuri persoalan ini, maka aku akan membawanya pula menghadap aku. Namun jika kalian dapat meyakinkan apa yang terjadi, maka agaknya aku pun akan mempercayainya. Apalagi jika kalian dapat menjelaskan bahwa kalian belum pernah melaporkannya ke Singasari. Jika Singasari mengetahui persoalan yang terjadi itu adalah karena ketajaman pengamatan para petugas Sandi dari Singasari itu sendiri. Begitulah Senopati jawab Ki Sanggarana mungkin pada saat itu, secara kebetulan atau sengaja, ada satu atau lebih petugas Sandi dari Singasari yang berada di kabuyutan talang amba atau di sekitarnya. Atau setelah hal itu terjadi dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di pasar dan di sepanjang jalan, maka kabar tentang peristiwa itu ditangkap oleh para petugas dari Singasari. Mungkin. Tetapi anehnya, bahwa kami belum mendengar peristiwa itu secara terperinci berkata Senopati itu. Kami memang baru menyiapkan laporan yang akan kami bawa ke Pakuon Gegelang, sekaligus tentang kemungkinan pengangkatan seorang buyut di kabuyutan talang amba berkata Ki Sanggarana. Kemudian, Senopati dari Pakuon Gegelang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya apakah kau sudah menentukan seorang calon bagi buyut di talang amba? Atau karenakah sendiri sekarang menjadi pemangku jabatan itu, kau akan mengusulkan dirimu sendiri? Aku tidak akan mengusulkan diriku sendiri. Diri jawab Ki Sanggarana terserah kepada kebijaksanaan aku. Mungkin aku memandang ada orang lain yang lebih tepat untuk menjadi buyut di talang amba daripada aku yang sekarang menjadi pemangku. Senopati itu mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian jika demikian, bersiaplah. Kita akan pergi ke Gegelang menghadap Seng aku. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Agaknya aku menganggap bahwa ia telah melakukan satu kesalahan. Namun bagaimanapun juga ia memang harus menghadap. Ia harus menyampaikan satu pertanggungan jawab atas peristiwa yang baru saja terjadi. Bahkan Senopati itu telah meminta agar Ki Waruju ikut bersama dengan Senopati itu pula. Demikianlah, maka Ki Sanggarana pun menyahut baiklah Senopati. Aku tidak akan menolak perintah itu. Aku akan menghadap aku. Tetapi tentang Ki Waruju, sebaiknya Ki Waruju menyatakan sikapnya. Karena sebenarnya lah ia bukan warga Kabuyutan ini dan bahkan bukan warga Pakuon Gagelang. Meskipun ia bukan orang Gagelang, tetapi ia melakukan satu perbuatan di Gagelang. Karena itu, maka ia pun wajib menghadap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mungkin hanya sekedar memberikan keterangan saja jawab Senopati itu. Ki Waruju pun kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab baiklah Senopati. Aku tidak akan berkeberatan. Aku memang sudah berbuat sesuatu di Kabuyutan ini yang termasuk daerah kekuasaan aku di Gagelang. Karena itu, maka aku pun tidak akan menolak perintah untuk menghadap aku di Gagelang. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Ki Waruju memang akan mempertanggungjawabkan sendiri langkahnya. Karena dengan demikian agaknya Ki Waruju memang benar-benar ingin membantunya. Sejenak kemudian, maka Senopati Gagelang bersama beberapa pengawalnya telah membawa Ki Sanggarana dan Ki Waruju ke Pakwon untuk menghadap Seng Akuju. Sementara itu, istri Ki Sanggarana benar-benar menjadi gelisah. Ia telah sejak semula menganjurkan agar suaminya menarik diri dari seluruh persoalan buyut di talang ambai yang kosong. Dengan demikian, maka keluarga kecilnya tidak akan selalu merasa terganggu. Namun Nyai Sanggarana itu pun mengerti bahwa suaminya tidak akan dapat mengabaikan sama sekali pendapat anak-anak muda talang ambai yang telah mengungkitnya untuk tampil dalam arna pencalonan buyut di talang ambai. Dalam pada itu, maka Ki Sanggarana dan Ki Waruju pun telah meninggalkan talang ambai. Beberapa orang anak muda memperhatikan kedua orang yang mereka anggap telah menjadi pusat perhatian orang-orang talang ambai yang ternyata telah dibawa oleh sekelompok pengawal dari Pakwon Gagelang. Apa salah mereka orang-orang talang ambai itu pun saling bertanya. Namun tidak seorang pun yang dapat menjawab. Baru kemudian ketika mereka pergi ke rumah Ki Sanggarana, mereka mendapat penjelasan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang kedatangan sekelompok pengawal dari Pakwon Gagelang. Apakah Ki Sanggarana dapat dianggap bersalah bertanya anak-anak muda yang datang ke rumah Ki Sanggarana itu? Menurut Senopati yang datang itu, Ki Sanggarana memang dianggap bersalah jawab Mahisa Murti tetapi nampaknya Senopati itu dapat mengerti. Karena itu, menurut Senopati yang datang itu, mungkin Ki Sanggarana dan Ki Waruju hanya akan diminta untuk memberikan keterangan saja. Anak-anak muda talang ambai itu mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian tidak memikirkannya lagi persoalan yang semula mereka anggap gawat. Tetapi ternyata bahwa persoalan itu tidak secepat yang diduga oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mendapat penyelesaian. Ternyata Aku Gagelang berpenderian lain dengan Senopati yang telah mengambil dua orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang terjadi di Talang Amba. Ketika Ki Sanggama dan Ki Waruju menghadap, maka mula-mula Aku memerintahkan agar keduanya memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di Talang Amba. Ki Sanggarana dan Ki Waruju pun telah melakukannya sebagaimana diperintahkan oleh Aku. Mereka telah mengatakan apa yang telah terjadi. Meskipun demikian, mereka dengan sengaja tidak menyebut sama sekali tentang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta seorang murid Kisar Pakuning yang masih tetap hidup. Namun tanggapan Aku Gagelang benar-benar mengejutkan. Ki Sanggarana dan Ki Waruju, bahkan Senopati yang telah mengambil mereka pun tidak menduga sama sekali, bahwa Aku kemudian memerintahkan keduanya telah melakukan pelanggaran. Aku memerintahkan agar keduanya dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Ampu Aku di luar sadaran Senopati yang mengambil mereka itu pun memohon apakah perintah Tuanku itu sudah Tuanku pertimbangkan semasak-masaknya? Aku sudah mengambil keputusan. Setiap keputusanku telah Aku pertimbangkan sebaik-baiknya jawab Aku. Tetapi apakah kesalahan mereka cukup berat untuk dimasukkan ke dalam tahanan? Bukankah mereka hanya terlambat membuat laporan? Wajah Aku menjadi tegang. Dipandanginya Senopati itu sambil berkata ternyata kau tidak menjadi semakin cakep, tetapi justru menjadi semakin dungu. Jangan bertanya sekarang. Nanti kau akan tahu jawabnya. Senopati itu tidak berani bertanya lagi. Bahkan ia pun kemudian menundukkan kepalanya ketika Aku itu berkata lantang sekali lagi, kau perintahkan agar keduanya ditahan sampai pengusutan selesai dan aku yakin, bahwa yang dilakukan oleh Kisanggarana bukan satu kesengajaan melampaui kuasaku. Senopati itu tidak berani bertanya lagi ia telah mengenal wata Aku itu dengan baik. Jika ia mencoba bertanya sekali lagi, maka Aku itu tentu akan menjadi marah dan mengambil satu tindakan yang akan dapat merugikan kedua orang yang akan ditahan itu. Karena itu, maka Senopati itu pun hanya dapat menyaksikan Kisanggarana dan Kiwaruju digiring oleh beberapa orang pengawal untuk dibawa ke dalam tahanan. Meskipun di dalam hatinya, kenapa Aku bertindak terlalu keras terhadap Kisanggarana. Namun sementara itu setelah Kisanggarana dan Kiwaruju dimasukkan ke dalam tahanan, serta para Senopati dan pemimpin Pakuon Gagelang yang menghadap sudah meninggalkan istana Aku di Gagelang, maka Aku telah menerima seorang yang tidak banyak dikenal di Gagelang. Bahkan termasuk seorang yang bermatabat sangat rendah, karena orang itu adalah seorang jurutaman. Tetapi ketika jurutaman itu masuk ke dalam ruangan khusus Aku Gagelang, maka jurutaman itu pun lelah diterimanya dengan penuh hormat. Silahkan duduk pangeran Aku itu pun mempersilahkan. Jurutaman itu mengangguk kecil sambil berkata bersikap lah wajar. Aku adalah jurutaman di sini. Tetapi, pangeran bagiku adalah orang yang pantas Aku hormati jawab Aku. Terima kasih. Tetapi kita mempunyai keterikatan terhadap lingkungan kita jawab jurutaman itu apabila kita harus memperhitungkan, bahwa kita tidak boleh memancing perhatian orang lain. Baiklah pangeran. Namun di ruang ini tidak akan ada orang lain jika orang itu tidak Aku panggil jawab Aku. Ternyata kehadiranku di sini ada juga gunanya berkata jurutaman itu. Aku ingin berbicara tentang kedua orang yang kau masukkan ke dalam tahanan itu. Bukankah aku tidak salah langkah bertanya aku? Kedua orang itu aku anggap berbahaya bagi kelanjutan rencana gagal karena kisar Pak Kuning terbunuh. Ya, aku hanya ingin mengatakan bahwa kau sudah mengambil langkah yang benar. Menurut pendengaranku, sanggarana ternyata orang yang berbahaya bagi keseluruhan rencana paman pangeran untuk menghancurkan singa sari dengan care yang telah dipilihnya. Perlahan-lahan tetapi pasti jawab jurutaman itu. Jadi bagaimana sebaiknya yang harus Aku lakukan selanjutnya bertanya Aku. Biarlah keduanya berada di dalam tahanan untuk waktu yang tidak ditentukan. Aku akan membuat hubungan dengan Sendawa. Apakah benar ia telah menarik diri dari niatnya untuk menjadi buyut di talang ambah jawab jurutaman itu. Pangeran akan berhubungan langsung dengan orang itu Aku itu mengerutkan keningnya. Tentu tidak dalam kedudukan yang sebenarnya jawab pangeran itu tetapi aku dapat menyebut diriku siapa saja. Aku hanya ingin meyakinkan sikapnya yang sebenarnya. Apakah benar ia telah bersikap seperti yang aku dengar itu jawab jurutaman itu. Terserah kepada pangeran. Tetapi hati-hatilah. Agaknya di talang ambah telah hadir kekuatan lain jawab aku. Orang itu sudah ada di sini berkata jurutaman itu bukankah kau sudah menahan orang yang bernama Kiwaruju? Apakah pangeran yakin bahwa Kiwaruju hanya seorang diri atau seperti laporan yang pernah kita dengar bahwa ada orang lain di belakangnya bertanya aku. Aku akan melihat semuanya. Aku yang tidak dikenal oleh orang-orang talang ambah akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dari aku. Jawab jurutaman itu. Silahkan pangeran. Jika pangeran telah mendapatkan satu kesimpulan, maka aku akan melakukan apa yang paling baik menurut pertimbangan pangeran jawab aku. Rencanaku mengarah kepada usaha untuk menempatkan Ki Sendawa pada kedudukan buyut di talang ambah jika Ki Serpa Kuning gagal, karena ia telah melakukannya dengan wantah. Tetapi mungkin aku akan dapat mengambil jalan lain. Mudah-mudahan tugas ini cepat selesai. Hutan di lereng bukit itu cepat menjadi gundul, karena daerah tugasku masih cukup luas. Aku harus melakukan tugas di tempat lain. Yang akan melanjutkan tugasku di sini adalah aku. Jika daerah ini kelak tenggelam oleh banjir dan dilanda kelaparan karena sawah ladang yang rusak, maka aku akan dapat mengambil langkah-langkah. Tentu bukan langkah satu-satunya. Pakkuon ini harus bekerja dalam rencana yang tersusun bersama dengan daerah-daerah lain sehingga tujuan akhirnya, pecahnya Singasari. Kediri dan Pakkuon-Pakkuon yang telah bersepakat untuk mengembalikan kekuasaan pada tahta Kediri akan bergerak bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Aku gagalang mengangguk-angguk. Hal itu telah dimengertinya dengan baik sejak semula. Karena itu, maka juru taman itu pun kemudian berkata pula aku akan datang menemui Kisendawa sebagai seorang prajurit dari Pakkuon ini. Aku akan menjajagi sikapnya, dan aku akan segera memberikan laporan kepada aku. Silahkan. Apa yang baik bagi pangeran, silahkan melakukannya jawab aku itu. Demikianlah, juru taman yang sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kediri itu mulai dengan usahanya setelah Kisar Pakkuning gagal. Ia tetap berniat untuk memecah kabuyutan talang amba. Pangeran itu tetap berniat untuk memberikan kedudukan buyut kepada Kisendawa. Sebab dengan demikian, Kisendawa akan lebih mudah untuk dikuasai. Sebagai seorang yang bertugas untuk mengamati keberhasilan tugas Kisar Pakkuning, maka pangeran itu sangat merasa kecewa atas peristiwa yang telah terjadi di talang amba. Hadirnya orang yang bernama Kiwaruju memang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Demikianlah, maka pangeran itu telah menunggu satu kesempatan yang paling baik untuk menghubungi Kisendawa. Dengan pakaian sebagai pengawal Pakkuning gagalang, maka bersama sekelompok pengawal yang lain. Pangeran itu pun mengelilingi daerah kekuasaan aku di gagalang. Ketika iring-iringan itu sampai ke talang amba, maka pangeran yang menyamar sebagai seorang prajurit itu pun sempat singgah di rumah Kisendawa. Kedatangan beberapa orang pengawal itu mengejutkan hati Kisendawa. Ada kecemasannya, bahwa para pengawal itu akan mengambil tindakan atas tingkah lakunya beberapa waktu yang lewat, yang mendahului keputusan aku gagalang telah berusaha untuk merebut kedudukan buyut di talang amba. Namun ternyata sikap para pengawal itu terlalu baik kepada Kisendawa. Sama sekali tidak ada kesan yang mencemaskan. Mereka bersikap hormat dan ramah. Bahkan terasa oleh Kisendawa agak berlebih-lebihan. Apakah kami diperkenankan beristirahat di sini beberapa lama Kisendawa berkata pangeran yang menyamar sebagai pengawal itu? Tentu Kisanak, silahkan jawab Kisendawa jika Kisanak merasa haus, biarlah kami mengambil beberapa butir kelapa muda. Terima kasih jawab pangeran itu kami tidak haus. Kami hanya ingin beristirahat sebentar. Halaman rumahmu terasa sangat sejuk. Silahkan berkata Kisendawa. Namun Kisendawa tidak membiarkan tamu-tamunya duduk merenungi kesejukan halamannya saja. Ternyata Kisendawa juga menyiapkan minuman dan makanan bagi para pengawal itu. Semula memang tidak ada pembicaraan yang menarik sekali. Para pengawal hanya menanyakan perkembangan padukuhan itu. Menanyakan tentang sawah dan ladang, tentang kebun dan juga tentang tata kehidupan rakyatnya. Namun semakin jauh mereka berbincang, maka akhirnya pangeran yang menyamar sebagai seorang pengawal itu pun sampai kepada satu persoalan yang membuat Kisendawa menjadi berdebar-debar. Kisendawa bertanya pangeran itu apakah menurut kesan Kisendawa, keadaan sekarang di Kabuyutan ini sudah menjadi baik. Sudah Kisanak jawab Kisendawa segalanya telah pulih kembali. Nalarku pun telah pulih kembali. Aku yakin, bahwa Kisanak telah pernah mendengar, apakah dari orang lewat dan para pedagang di sepanjang jalan, atau lewat laporan yang sampai ke Pakuwon, atau lewat jalur-jalur yang lain, tentang persoalan yang sudah terjadi di Kabuyutan ini. Pangeran itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata syukurlah, bahwa semuanya telah berjalan dengan baik. Tetapi bukankah sekarang ini Kisanggarana dan seorang yang disebut bernama Kiwaruju sedang menjalani masa tahanan? Ya, aku menyesal sekali, bahwa hal itu telah terjadi. Jawab Kisendawa sebenarnya di Kabuyutan ini sudah tidak ada masalah lagi. Semuanya sudah dapat diselesaikan sepeninggal kisar Pakuningja yang hampir saja telah memutar balik otak dan nalarku. Pangeran itu mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba saja ia bertanya siapakah yang sebenarnya lebih berhak atas Kabuyutan ini? Kau abto Kisanggarana. Kisendawa terkejut mendengar pertanyaan itu. Karena itu, maka ia pun tidak segera menjawab. Namun sebenarnya lah pangeran itu telah mendengar beberapa keterangan tentang Kisendawa. Pangeran itu sempat menugaskan seorang petugas sandinya untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di Kabuyutan itu. Karena itu, maka pangeran itu pun dapat bertanya Kisendawa. Menurut beberapa orang yang mengetahui serba sedikit tentang Kabuyutan ini, mereka mengatakan bahwa kau memiliki hak pula atas Kabuyutan ini, karena kau adalah saudara sepupu dari Kibuyut yang meninggal itu. Bahkan seandainya ayahmu dahulu tidak terbunuh, maka hak itu sebenarnya ada padamu. Ah dasah Kisendawa hanya sebuah mimpi buruk. Tetapi aku sekarang sudah bangun Kisanak. Aku tidak mau mengulangi mimpi buruk itu lagi. Biarlah Sanggarana dapat melakukan tugasnya dengan tenang. Dengan demikian, maka Kabuyutan ini akan menjadi bertambah baik. Kehidupan rakyatnya akan menjadi semakin sejahtera lahir dan batin. Pangeran itu mengangguk-angguk. Namun kerut dikeningnya membayangkan, bahwa ada sesuatu yang bergejolak di dalam jantungnya. Nampaknya Kisendawa benar-benar telah kehilangan minatnya berkata pangeran itu di dalam hatinya. Tetapi agaknya pangeran itu masih akan mencobanya seandainya tidak saat itu, maka pada yang lain ia akan menemuinya lagi. Meskipun demikian, namun pangeran itu masih berkata Kisendawa. Baiklah. Katakanlah bahwa Kisendawa sudah tidak bermimpi lagi untuk menjadi buyut di Kabuyutan ini. Tetapi pada saat seperti ini, selagi Kisanggarana tidak ada di Kabuyutan, apakah tidak ada niat Kisendawa untuk mengatasi segala macam persoalan yang mungkin timbul? Masih ada beberapa orang bebahu Kisanak. Jika aku tampil pada saat seperti ini, maka akibatnya tentu akan sebaliknya. Orang-orang Kabuyutan ini masih melupakan, bahwa aku pernah dihinggapi satu penyakit untuk merampas kedudukan Sanggarana. Dan niat itu agaknya telah menyebabkan orang-orang Kabuyutan ini terpecah. Hampir saja terjadi pertumbuhan darah antara saudara-saudara sendiri di Kabuyutan ini berkata Kisendawa. Prajurit itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak lagi mendesak Kisendawa. Pangeran yang menyamar sebagai pengawai itu kemudian berbicara tentang banyak hal, tetapi ia tidak lagi menyentuh persoalan Kisendawa sendiri. Demikianlah setelah mereka berada di rumah Kisendawa itu untuk beberapa saat, maka pangeran itu pun segera minta diri. Bersama sekelompok orang-orangnya, para pengawal yang memang sudah dipersiapkan oleh aku gagelang. Pangeran itu pun kembali ke istana aku. Dengan kerut-merut dikening pangeran itu berkata sulit sekali. Tetapi aku tidak berputus asa. Aku akan mencari kera yang sebaik-baiknya untuk mendesaki Kisendawa kembali ke kedudukan buyut di talang amba. Terserah kepada pangeran jawab aku gagelang. Tetapi sekelompok pengawal yang sudah aku siapkan itu harus benar-benar dapat dipercaya. Seorang saja. Di antara mereka kehilangan penguasaan diri dan bercerita tentang langkah-langkah kita, maka segalanya akan gagal berkata pangeran itu. Jangan bimbang pangeran. Kelompok itu sudah aku bentuk untuk kepentingan itu jawab aku. Terima kasih jawab pangeran itu aku masih mencari kesempatan. Dalam pada itu, kegelisahan memang mulai timbul di kabu yutan talang amba karena Kisanggarana dan Kisendawa ternyata tidak segera dilepaskan. Biarlah keduanya di sini berkata pangeran itu kepada aku. Kegelisahan di talang amba akan mendorong Kisendawa untuk berbuat sesuatu. Jika ia sudah merasakan betapa senangnya memegang kekuasaan, maka ia akan terdorong kembali untuk menginginkan kedudukan itu. Dengan demikian, maka ia akan membiarkan Sanggarana dan Waruju tidak akan kembali lagi ke talang amba. Atau jika mereka akan kembali ke lak, kedudukan Sendawa sudah cukup kuat. Aku Wugagelang sendiri tidak banyak mempunyai rencana. Ia lebih banyak menyerahkan segalanya kepada pangeran yang dalam keadaan sehari-hari tidak lebih dari seorang jurutaman. Namun yang dalam saat-saat tertentu ia adalah seorang pengawal atau orang lain yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang gagelang dan bahkan pada senopati dan pengawal gagelang yang lain, kecuali yang memang sudah dipersiapkan oleh aku. Dalam pada itu orang-orang talang amba rasa-rasanya memang kehilangan ikatan karena Kisanggarana yang sedang ditahan di Pakuwon Gagelang. Namun mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Ketika kegelisahannya itu tidak lagi terbendung, maka beberapa orang anak muda telah menemui Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih berada di Banjar Kabuyutan. Apa yang dapat kami lakukan bertanya anak-anak muda itu? Aku tidak dapat memberikan pendapatku jawab Mahisa Murti aku kurang menguasai hubungan antara kabuyutan ini dengan aku di Gagelang. Jika keadaan ini berlangsung terlalu lama, maka kehidupan di talang amba akan menjadi semakin suram berkata anak-anak muda itu pula. Kalian harus mendorong para bebahu yang ada untuk melakukan kewajiban mereka sebaik-baiknya. Kalian harus siap untuk terbuat apa saja yang menurut para bebahu dianggapnya baik jawab Mahisa Murti. Tetapi bagaimana dengan kisah nggarana? Apakah sebenarnya kesalahannya? Apakah benar menurut pendengaranku bahwa ia sudah melanggar hak dan wawanang seng aku di Gagelang, karena talang amba langsung berhubungan dengan si ngasari bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu? Mahisa Murti menggeleng. Jawabnya aku kurang tahu. Tetapi tidak mustahil bahwa kita akan mencari keterangan tentang hal itu. Namun sudah barang tentu, tidak dengan terbuka. Kita akan mencari jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi seorang anak muda berdisis apakah hal ini bukan karena sikap kisendawalah sebenarnya tidak ikhlas menyerahkan kekuasaan di talang amba ini kepada kemanakannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain pada waktu terjadi benturan di Banjar. Tetapi sekarang, ia telah berhubungan dengan beberapa pihak di Pakwon Gagelang. Pendapat itu memang masuk akal. Tetapi Mahisa Murti ternyata berpendapat lain. Katanya Kisana. Menurut pendapatku apa yang dilakukan oleh kisendawalah itu benar-benar terpancar dari hatinya yang tulus. Sekeras-keras hati seseorang, namun pada suatu saat akan luluh juga. Sikap Nyai Sanggarana nampaknya ikut menentukan. Tetapi, apakah kita tidak dapat mengambil satu kesimpulan apapun juga tentang kedatangan sekelompok prajurit ke rumahnya? Ternyata bertanya anak muda itu, bukankah hal itu jarang sekali terjadi? Rumah siapakah di antara kita yang pernah mendapat kunjungan sekelompok pengawal dari Gagelang? Beberapa orang mengangguk-angguk. Namun, Mahisa Pukat pun menyahut. Tetapi, kita tidak dapat dengan tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan. Kita harus berpikir lebih bening. Justru pada saat Kisanggarana tidak ada. Langkah yang tergesa-gesa hanya akan menambah kebingungan orang-orang talang ambas saja. Beberapa orang pun mengangguk-angguk pula. Rasa-rasanya setiap pendapat dapat mereka mengerti dan dapat mereka benarkan, justru karena kebingungan mereka. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka berkata bagaimanapun juga kita harus menyusun langkah-langkah. Nah apa yang sebaiknya ya kita lakukan lebih dahulu. Kita akan menunggu beberapa saat berkata Mahisa Murti jika Kisanggarana dan Kiwaruju tidak segera dibebaskan. Kita akan bertanya kepada aku. Sekaligus kita mohon petunjuk apa yang sebaiknya dapat kita lakukan. Kita masih harus menunggu lagi bertanya beberapa anak muda hampir bersamaan. Hanya beberapa hari saja jawab Mahisa Pukat kita lebih baik bersabar tetapi menentukan langkah-langkah pasti daripada tergesa-gesa tetapi langkah kita tersesat. Anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Mereka mencoba untuk mempercayai kedua anak muda yang telah membuktikan kelebihan mereka di hadapan anak-anak muda Talang Amba. Untuk sementara anak-anak muda Talang Amba dapat ditenangkan. Mereka berusaha untuk bersabar sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan Kisanggarana dan Kiwaruju. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sebenarnya diam menunggu seperti yang dikatakannya. Tetapi mereka berusaha untuk mengetahui lebih jauh sikap Kisendawa. Apakah Kisendawa benar-benar ingkar dari sikap yang dinyatakannya di Banjar, atau ia memang tidak mempunyai hubungan apapun dengan kehadiran para pengawal ke rumahnya, karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sebenarnya bertanya pula di dalam diri, apa saja yang dilakukan oleh para pengawal itu justru pada saat Kisanggarana dan Kiwaruju masih berada di gagelang. Karena itulah, maka di luar pengetahuan anak-anak muda di Talang Amba, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengamati padukuhan dan rumah Kisendawa di malam hari. Sementara di siang hari, anak-anak muda Talang Amba akan dapat melihat dan mengatakan, apabila ada orang yang tidak dikenal apalagi sekelompok pengawal yang datang ke rumah itu. Di malam hari, kemungkinan yang lain dapat terjadi berkata Mahisa Murti kepada Mahisa Pukat. Mungkin anak-anak Talang Amba lengah. Tetapi mungkin orang itu dengan diam-diam sengaja datang ke rumah Kisendawa mencari hubungan. Jika orang itu memiliki sedikit kelebihan ilmu, maka hal itu tidak mustahil dapat dilakukannya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha dalam waktu yang dekat, sebelum anak-anak muda Talang Amba kehabisan kesabaran, untuk mengetahui apa saja yang terjadi di rumah Kisendawa. Ketika sudah dua-tiga hari, keduanya tidak menemukan sesuatu yang penting, maka keduanya mulai menjadi gelisah. Jika anak-anak muda Talang Amba tidak sabar lagi mungkin mereka akan mengambil sikap sendiri-sendiri. Namun pada hari yang kelima, ternyata yang mereka tunggu itu pun datang. Ketika kedua anak muda itu dengan diam-diam mengintip regol halaman rumah Kisendawa dari halaman di muka rumah itu, mereka melihat dua orang yang dengan hati-hati mendekati regol. Kemudian keduanya dengan sikap yang mencurigakan telah memasuki halaman itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau kehilangan buruannya. Mereka pun telah berusaha untuk mendekat. Dari balik dinding kedua mengintip apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Dengan hati yang berdebar-debar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat keduanya kemudian naik ke pendapa dan mengetuk pintu peringgitan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengar ketukar pintu. Tetapi ia tidak mendengar dengan jelas jawaban kedua orang itu ketika suara dari dalam menyapanya. Demikian pula ketika mereka melihat Kisendawa membuka pintu dan mempersilahkan kedua orang itu duduk di pendapa. Untuk beberapa saat ketiga orang itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang dilihat oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah sikap menolak Kisendawa. Bahkan akhirnya ketika Kisendawa berbicara lebih keras. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengar tidak Kisanak. Aku tidak akan mengkhianati kemanakanku itu. Aku sudah berjanji di hadapan rakyat talang amba. Tetapi kau dapat mencoba Kisendawa. Seandainya kau tidak bersedia memegang jabatan ini untuk seterusnya, kau dapat melakukannya di saat Kisanggarana tidak ada di kabuyutan ini. Kisendawa mengerutkan keningnya. Kata-kata itu ternyata direnunginya. Sementara Kisanggarana tidak ada, maka memang perlu ada orang yang memegang pimpinan di talang amba, agar rakyatnya tidak berbuat sekehendak hati mereka. Namun ternyata jawab Kisendawa tidak seperti yang dikehendaki oleh kedua orang yang datang itu. Katanya Kisanak. Aku setuju bahwa selama Kisanggarana tidak ada di kabuyutan, perlu ada orang yang menggantikannya untuk sementara. Tetapi di kabuyutan talang amba ada beberapa orang bebahu yang membantu Kibuyut selama memerintah kabuyutan ini. Aku akan menghubungi mereka yang tertua di antara mereka akan ditetapkan untuk sementara memegang tugas sebagaimana tugas seorang bebyut sampai saatnya Sanggarana dibebaskan. Kau jangan menyianyikan kesempatan Kisendawa berkata orang yang datang itu. Nampaknya ia pun mulai kehilangan kesabaran lebih daripada itu, kau jangan mengorbankan rakyat talang amba. Mungkin kau dapat duduk berpangku tangan. Kau tidak perlu memikirkan keadaan kabuyutanmu. Kau tidak perlu memikirkan keadaan rakyatmu. Tetapi pada suatu saat kau akan mendengar tangis orang-orang talang amba yang kehilangan masa depan mereka waktu yang singkat ini akan mungkin dapat menyesatkan sasaran rakyat talang amba yang patuh dan setia ini. Aku akan dapat ikut menentukan arah perkembangan kabuyutan ini Kisanak. Hanya untuk waktu sepekan atau dua pekan sampai saatnya Sanggarana kembali. Apa arti waktu yang singkat itu bagi perjalanan hidup kabuyutan ini? Seandainya yang singkat itu ikut menentukan, maka aku pun akan dapat berbuat sesuai dengan kemampuanku tanpa menyebut diriku pemimpin, karena aku dapat memberikan pendapatkan kepada para bebahu. Jika pendapatku dianggap baik, maka pendapatku itu tentu akan diterimanya, karena bagaimanapun juga, mereka masih tetap memandang aku sebagai orang yang dekat dan bahkan paman dari Sanggarana. Kisendawa berkata salah seorang dari keduanya jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau terima saja tawaran kami. Kau akan diangkat untuk sementara menjadi buyut di talang amba. Jika Sanggarana telah dibebaskan, kau akan menyerahkan jabatan itu kepadanya. Tetapi jika Sanggarana tidak kembali lagi ke kabuyutan ini, maka di kabuyutan ini sudah ada seorang buyut yang pantas. Aku tidak tahu maksud Kisanak jawab Kisendawa. Aku ingin meneruskan perjanjian yang sudah dibuat oleh Kisar Pak Kuning. Kau akan menjadi buyut di sini tetapi hutan itu menia dimilikku jawab orang itu. Aku menjadi semakin bingung jawab Kisendawa. Dengarlah berkata orang itu yang nampaknya benar. Benar sudah kehilangan kesabarannya jika kau tidak mau menerima tawaran ini, maka kau akan mengalami nasib seperti Sanggarana. Kau akan ditangkap dan yang akan diangkat menjadi buyut di talang amba adalah orang lain sama sekali. Wajah Kisendawa menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia menjawab Kisanak ternyata aneh bagiku. Siapakah sebenarnya kalian ini? Jika kalian benar-benar seperti yang kalian katakan, pengawal dari gagelang, kalian tentu tidak akan berkata seperti itu. Kalian tentu akan berkata dengan dasar yang mapan. Dan kalian tentu mengetahui pau geran bagi satu kabuyutan. Jangan banyak berbicara Kisendawa. Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Aku digagelang mempunyai kekuasaan untuk terbuat apa saja. Yang biru dikatakan kuning, dan yang kuning dikatakan hijau. Karena itu, dengarlah. Kau terima tawaran yang menguntungkan sekali bagaimu. Yang sudah kau impikan sejak lama. Menjadi buyut di talang amba, atau malahan kau akan ditangkap dan dipenjarakan, sementara yang menjadi buyut di talang amba adalah orang lain sama sekali. Tidak ada yang dapat menentang keputusan aku gagelang. Kata-katamu aneh Kisanak berkata Kisendawa. Ternyata Kisendawa tetap orang yang keras hati. Karena itu, maka jawabnya aku justru menjadi curiga kepada kalian berdua. Kalian tentu bukan pengawal dari gagelang. Tetapi kalian tentu orang-orang yang ingin mengotori Pakuon Gagelang dengan perbuatan-perbuatan yang gila itu. Aku memperingatkan kepada kalian Kisanak. Jangan mencoba membuat onar di sini. Aku masih dapat menahan diri sekarang. Tetapi lain kali aku akan bertindak dan menyerahkan kalian kepada aku di gagelang, karena kalian telah mengotori nama Pakuon Gagelang. Tetapi kedua orang itu tertawa. Seorang di antaranya berkata kau jangan menjadi gila. Aku adalah utusan aku gagelang. Jika kau tidak percaya, besok kau dapat menghadap. Aku akan berada di sana. Kau akan berbicara dengan aku sementara aku akan memberikan petunjuk-petunjuk penting kepada aku. Kau tidak percaya. Kisendawa mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia berkata baik. Aku akan menghadap aku. Aku akan berbicara tentang kabuyutan gagelang jika aku diperkenankan untuk menghadap. Benar. Kau akan datang besok bertanya salah seorang dari keduanya. Tetapi jika kau tidak datang, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Lebih buruk dari sanggarana, karena tidak seorang pun yang dapat mengelak dari jaring-jaring kuasaku dan kuasa aku di gagelang. Ternyata Kisendawa benar-benar seorang yang berhati batu pada siya benar-benar ingin membuktikan kata-kata itu. Karena itu maka katanya aku besok memang akan menghadap. Tetapi ingat, jika kalian berbohong, maka kalian akan ditangkap. Para pengawal Pak Won akan menangkapmu dan mengadilimu. Ketetapan hati Kisendawa memang berpengaruh atas kedua orang itu. Agaknya Kisendawa berkeras seperti itu juga saat ia ingin menjadi buyut di talang amba. Hanya satu keajaiban sajalah yang dapat memetahkan kekerasan. Hatinya itu. Namun sekarang kekerasan hatinya dihadapkannya kepada persoalan yang sebaliknya. Namun demikian, salah seorang dari kedua itu pun berkata pula dengan tegas aku menunggumu besok di gerbang istana aku di gagelang. Kedua orang itu tidak menunggu jawaban Kisendawa. Keduanya segera minta diri. Namun ketika mereka sampai di tangga pendapa, salah seorang di antaranya masih berkata aku akan menunggumu besok. Kau dapat menentukan sikap sekarang. Malam ini kau masih mempunyai waktu. Kisendawa tidak menjawab. Dipandanginya saja kedua orang tamunya yang aneh itu melangkah meninggalkan regol rumahnya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan cepat telah berlindung di balik dinding halaman. Mereka menunggu kedua orang itu pergi menjauh. Baru kemudian kedua anak muda itu pun telah berkisar dari tempatnya. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap menghindarkan diri dari kemungkinan untuk diketahui oleh Kisendawa. Bagaimanapun juga, mereka masih belum yakin bahwa Kisendawa tidak akan mencurigainya. Karena kedua anak itu merasa bahwa keduanya bukan orang-orang talang amba yang sebenarnya. Namun dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi yakin bahwa Kisendawa tidak akan menelan kembali kata-katanya yang pernah diucapkan di Banjar. Ia dengan tegas telah menolak laporan untuk menjadi buyut di talang amba. Meskipun masih harus diperhitungkan alasan-alasan penolakan itu. Mungkin Kisendawa curiga bahwa kedua orang itu akan sekedar memancing sikapnya dan kemudian menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Tetapi mungkin juga, Kisendawa tidak yakin bahwa keduanya memang utusan aku. Kita masih harus menunggu sampai esok berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat apakah yang akan dikatakannya kepada aku. Sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan mereka bicarakan jawab Mahisa Pukat tetapi sebagian dari sikap Kisendawa telah kita ketahui. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya kita akan dapat melihat apa yang akan dilakukannya besok. Mungkin ia akan menyatakan dirinya buyut di talang amba dengan dukungan aku gagelang, atau sikap yang lain yang masih harus kita nilai lagi. Ya Mahisa Pukat mengangguk-angguk kita memang masih harus menunggu. Jika anak-anak muda itu kehilangan kesabaran maka kita akan mengalami kesulitan. Tetapi tidak ada jalan lain jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Malam itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kembali ke Banjar, maka beberapa orang anak muda yang meronda bertanya kepadanya. Namun kedua anak-anak muda itu mengatakan kepada anak-anak muda yang meronda itu bahwa mereka baru datang dari sungai. Anak-anak muda yang meronda itu sama sekali tidak mencurigakan keduanya, karena keduanya telah ternyata berbuat sesuatu yang berarti bagi kabuyutan mereka. Tetapi ketika seorang di antara anak-anak muda itu bertanya kapan kita menentukan sikap? Barulah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Pertanyaan itu telah membuka pertanyaan-pertanyaan yang lain pula. Seorang yang berkumis lebat bertanya apakah kita masih harus bersabar? Waktunya sudah dekat berkata Mahisa Murti kita hanya menunggu dua atau tiga hari. Kali ini aku tidak akan salah lagi. Apa peganganmu bahwa dalam dua atau tiga hari lagi kita akan dapat menentukan sikap bertanya seorang yang bertubuh tinggi? Ya, apa dasarmu bertanya yang lain? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Namun demikian Mahisa Murti masih mencoba untuk menyahut kawan-kawan, rasa-rasanya seseorang memang mempunyai penggeraita. Mungkin ada semacam naluri yang dapat memberikan isyarat. Tetapi memang sulit dibuktikan dengan dasar-dasar yang dapat masuk di akal. Kisanak berkata seorang yang bertubuh raksasa jika kali ini apa yang kalian katakan itu tidak terbukti, maka kami akan mengambil jalan sendiri. Kami minta maaf, bahwa kami tidak akan dapat menurut petunjuk-petunjuk kalian lagi. Baiklah. Aku minta kalian sekali lagi memperhatikan pendapatku. Jika kali ini kami berdua keliru lagi, maka kalian dapat mengambil sikap sendiri. Kami sudah kehabisan kesabaran Kisanak berkata yang lain lagi kami akan menyesal sepanjang hidup kami, jika pada suatu saat, ternyata bahwa kami telah terlambat bertindak. Ternyata jantung kedua anak muda itu pun berdebaran. Jika anak-anak talang amba itu terlambat, maka yang datang ke rumah Kisendawa itu adalah utusan aku, maka perlu dipertimbangkan penilaian khusus terhadap aku di gagelang. Apakah ada maksud-maksud tertentu pada aku di gagelang itu tiba-tiba saja Mahisa Pukat berbesis? Ya. Pertanyaan itu wajar sekali sahut Mahisa Murti. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai memberikan penilaian kepada aku itu sendiri. Mereka melihat satu sikap yang ganjil. Tetapi jika dua orang itu yang palsu, maka persoalannya akan gawat bagi Kisendawa berkata Mahisa Pukat. Kita akan mengamati perjalanannya sampai ke istana aku berkata Mahisa Murti. Apakah itu mungkin bertanya Mahisa Pukat? Mahisa Murti merenung sejenak. Lalu katanya bagaimana jika kita berterus terang saja kepada Kisendawa? Nampaknya Kisendawa memang dapat dipercaya. Mahisa Pukat berpikir sejenak. Lalu katanya kita dapat mencobanya. Besok pagi-pagi benar sebelum ia berangkat, kita menemuinya. Mahisa Murti pun mengangguk-angguk. Keduanya kemudian bersepakat untuk menemui Kisendawa dan mengatakan persoalan yang bergejolak di talang ambas sepeninggal Kisanggarana dan Kiwarujo. Demikianlah seperti yang direncanakan, maka pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, kedua anak muda itu telah berada di rumah Kisendawa dengan diam-diam. Mereka pun dengan terus terang mengatakan kepada Kisendawa apa yang mereka lihat semalam. Jadi kalian mengetahuinya bertanya Kisendawa. Ya, kami mendengarkan pembicaraannya Kisendawa. Dengan kedua orang itu, kami pun mengetahui sikap Kisendawa. Dan kami pun mendengar bahwa Kisendawa akan menghadap aku pagi ini untuk membuktikan kebenaran kata-kata kedua orang itu jawab Mahisa Murti. Ya, aku memang menghadap aku. Aku ingin kepastian, apakah yang dikatakan oleh kedua orang itu benar berkata Kisendawa. Jika tidak benar bertanya Mahisa Pukat. Persoalannya menjadi jelas. Kedua orang itu adalah orang-orang yang akan mengail di air keruh. Aku akan melaporkannya kepada aku, sekaligus menanyakan. Tentang Sanggarana dan Kiwarujo jawab Kisendawa. Tetapi jika yang dikatakan oleh kedua orang itu benar bertanya Mahisa Pukat pula. Jika demikian, maka kita perlu menilai sikap aku. Apa sebenarnya yang dikehendakinya jawab Kisendawa. Jika demikian, apakah berarti bahwa kita pun harus berhati-hati terhadap sikap aku desak Mahisa Pukat. Ya, dan itu berarti satu masalah yang besar. Jika aku tetap menolak, maka aku pun tentu tidak akan pernah kembali seperti Sanggarana jawab Kisendawa pula. Jadi bagaimana sikap Kisendawa bertanya Mahisa Murti? Kisanak jawab Kisendawa dengan ada dalam jika kedua orang itu adalah utusan aku yang sebenarnya. Mungkin aku harus berkelahi di perjalanan. Mungkin keduanya membawa sekelompok kawan-kawannya yang memaksa aku untuk menyerah, atau bahkan membunuhku sama sekali. Tetapi aku benar-benar menghadap aku dan sikap aku adalah sebagaimana dikatakan oleh kedua orang itu maka aku memang harus berpura-pura. Pura-pura bagaimana bertanya Mahisa Pukat? Aku harus berpura-pura menerimanya agar aku dapat kembali ke talang ambah jawab Kisendawa selanjutnya, kita akan dapat berbicara apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk mereka menjadi semakin yakin bahwa Kisendawa tidak akan ingkara-ari sikapnya. Karena karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata jika Kisendawa tidak berkeberatan, kami berdua bersedia mengawasi Kisendawa pergi ke gagelang. Mungkin Kisendawa akan membawa dua atau tiga orang pengawal yang lain. Ya, aku memang akan membawa pengawal. Jika kedua orang itu bukan utusan aku yang sebenarnya dan akan menjebaku klip perjalanan, biarlah aku mati sebagai laki-laki dengan menggenggam pedang di tangan jawab Kisendawa. Namun kemudian tetapi sebaiknya kalian tidak usah pergi bersamaku. Kaitan masih terlalu mudah. Mungkin kalian masih akan melihat matahari terbit untuk berpuluh, beratus bahkan beribu kali lagi. Tetapi Mahisa Pukat tersenyum. Katanya aku yakin akan kuasa Seng Maha Pencipta. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya jika demikian terserah kepada kalian. Dengan wajah tengadah Mahisa Pukat menjawab kami akan ikut bersama Kisendawa nanti. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkeras untuk ikut bersama Kisendawa. Karena itu, maka Kisendawa pun tidak mencegahnya lagi. Ketika kemudian matahari terbit, maka Kisendawa pun telah bersiap. Tiga orang pengawal akan menyertainya, sehingga dengan demikian, maka mereka akan menempuh perjalanan berenam. Setelah mereka bersiap sepenuhnya, maka dengan mempergunakan Kuda Kisendawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ikut pula dalam kelompok itu berbaur dengan para pengawal, sehingga keduanya tidak merupakan pengikut yang khusus. Dengan jantung yang berdebar-debar Kisendawa memacu kudanya. Rasa-rasanya ia segera ingin sampai ke gagelang. Jika mereka harus dijebak oleh kedua orang semalam datang berkunjung kerumatnya, biarlah segera terjadi. Mungkin mereka adalah pengawal-pengawal aku yang bertindak atas nama mereka sendiri dan memanfaatkan nama aku. Tetapi memang mungkin aku benar-benar memerintahkan mereka. Demikianlah, akhirnya mereka menjadi semakin dekat dengan pusat pemerintahan Pakuon Gagelang. Dengan demikian, maka Kisendawa pun menjadi semakin condong untuk mempercayai bahwa kedua orang itu memang benar-benar utusan aku di Gagelang. Jika keduanya bukan utusan seng aku, maka mereka tentu akan mengambil sikap sebelum aku memasuki pusat pemerintahan Gagelang berkata Kisendawa kepada para pengiringnya. Benar Kisendawa sahutmahi samurti tetapi segalanya masih mungkin terjadi. Ya, masih ada kemungkinan yang pahit yang dapat terjadi atas kita berkata Kisendawa kemudian namun seandainya keduanya benar-benar utusan aku, maka kita pun harus mempersiapkan diri menghadapi sikap itu. Bukankah Kisendawa sudah menentukan sikap bertanya Mahisa Pukat? Ya, jika aku yang memerintahkan keduanya dengan maksud tertentu, mungkin aku memang harus bersikap pura-pura. Sebab jika aku menolaknya, maka mungkin kita semuanya tidak akan dapat kembali ke kabuyutan talang amba jawab Kisendawa seperti pernah dikatakannya sebelumnya. Demikianlah mereka kemudian memasuki gerbang Pakuon Gagelang. Ada beberapa orang pengawal yang mengawasi regol yang memasuki kota Gagelang. Tetapi dalam keadaan yang tenang, maka para pengawas itu tidak selalu menghentikan orang-orang yang keluar masuk gerbang kota. Mereka hanya mengamati saja dari gardu yang dibuat tidak terlalu jauh dari gerbang. Ketika kuda-kuda itu berderap di dalam gerbang kota, maka hati Kisendawa pun menjadi semakin berdebar-debar. Sudah beberapa kali ia memasuki kota Gagelang untuk keperluan yang bermacam-macam sebelumnya. Bahkan ia pun pernah pergi ke kota untuk sekedar mengunjungi seorang sahabatnya. Namun kini ia memasuki kota Gagelang berketetapan hati untuk menghadap Akwu, apapun yang akan terjadi. Karena itu, maka bersama dengan para pengawalnya ia pun langsung menuju ke gerbang istana Akwu di Gagelang. Ketika mereka pernah mendekati gerbang istana Akwu, maka mereka memang telah menarik perhatian para penjaga. Karena itu, maka mereka pun telah dihentikan oleh para pengawal pintu gerbang untuk dimintai keterangan seperlunya. Siapakah Kisanak bertanya salah seorang pengawal? Aku Kisendawa Kisanak jawab. Kisendawa aku. Ingin menghadap Akwu. Menghadap Akwu bertanya pengawal itu kau kira kau akan dapat langsung menghadap begitu saja tanpa melalui keharusan tata kera dan unggah-unggu. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya baru ia menyadari, hawa ia bukan orang penting yang dapat dengan sekehendak sendiri menghadap Akwu. Apalagi ia tidak mempunyai pertanda apapun yang memungkinkannya untuk mendapat pelayanan khusus dari para pengawal istana Akwu. Karena itu, maka Kisendawa pun kemudian berkata maaf Kisanak. Aku memang tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian. Tetapi ada masalah yang mendesak, yang memaksaku untuk segera melaporkannya kepada Seng Akwu. Apakah kau tidak tahu bahwa semua laporan dapat kau berikan kepada para petugas di gagelang? Tidak usah langsung kepada Seng Akwu bertanya-unggawal itu kau dapat menghadap Senopati yang sekarang memimpin pengawalan untuk hari ini. Kau dapat menyampaikan persoalanmu. Jika persoalanmu tidak dapat ditangani oleh orang lain kecuali Akwu sendiri, maka persoalanmu akan dilaporkan kepada Akwu. Baru jika Seng Akwu menghendaki kau menghadap, maka kau diperkenankan untuk menghadap. Jantung Kisendawa menjadi berdebar-debar. Terbersit di dalam hatinya, bahwa ia justru telah dipermainkan seseorang. Tetapi apa kepentingannya mempermainkan aku bertanya Kisendawa kepada diri sendiri. Tetapi kemungkinan yang demikian memang dapat saja terjadi. Mungkin untuk membakar hatinya, atau dengan sengaja menimbulkan kekeruhan suasana di talang amba. Nah Kisanak tiba-tiba saja pengawal itu berkata sekarang, pergilah menghadap Senopati yang bertugas di gardu itu. Katakan, apa yang ingin kau laporkan. Kisendawa menjadi ragu-ragu. Jika ia berterus terang, mungkin akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Tetapi jika ia tidak berterus terang, mungkin para pengawal itu akan mencurigainya. Dengan demikian, maka Kisendawa menjadi ragu-ragu. Beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Sementara itu, pengawal pintu gerbang itu menjadi tidak telatan. Katanya Hi, apa yang kau renungkan? Jangan mengharap untuk dengan serta-merta kau dapat menghadap aku. Apalagi kau bukan orang yang dikenal di prakuon gagelang ini. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang Mahisa Murti, maka anak muda itu berdesis baiklah. Kita menghadap Senopati. Kisendawa dapat mengatakan tentang kehadiran kedua orang itu, karena mereka telah menyebut-nyebut nama Seng Aku. Itu saja. Kisendawa mengangguk-angguk. Lalu katanya baiklah Kisana. Aku akan menyampaikan persoalanku kepada Senopati. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Untuk menghadap. Seandainya tidak sekarang, mungkin nanti atau besok. Pengawal itu memandang Kisendawa dengan tajamnya. Dengan sikap yang garang ia pun berkata mari, aku akan membawa kalian menghadap Senopati. Kedatangan kalian dalam kelompok itu telah mengejutkan kami. Beruntunglah kalian bahwa kami tidak dengan serta-merta menindak kalian. Kisendawa tidak menjawab. Karena ia pun sadar, bahwa sikap pengawal itu akan dapat menjadi semakin garang. Tetapi, ketika mereka mulai berkisar dari tempatnya, tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang tertawa. Dengan nada berat terdengar kata-kata di sela-sela suara tertawanya kau benar-benar datang Kisendawa. Semua orang telah berpaling ke arah suara itu, termasuk pengawal yang akan mengantar Kisendawa ke gardu para pengawal. Dengan jantung yang berdebar-debar mereka melihat seseorang berdiri di bawah tangga seram di samping istana aku di gagelang. Kisendawa segera dapat mengenali orang itu. Orang itulah yang telah datang ke rumahnya semalam dan minta kepadanya untuk datang ke Pakuon. Kau hampir di luar sadarnya Kisendawa itu menyapa. Namun pengawal yang mengantarnya itu pun mendesaknya kau harus menghadap Senopati. Hi, apakah kau kenal orang itu? Ia jawab Kisendawa apakah kau justru tidak mengenalnya? Aku pernah melihatnya. Ia juga seorang abdi di istana ini berkata pengawal itu. Kisendawa termangu-mangu. Ia tidak mengerti keadaan yang dihadapinya itu. Apalagi ketika pengawal itu berkata ia seorang jurutaman. Kisendawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengumpat di dalam hatinya orang gila. Ternyata ia hanya seorang jurutaman. Tetapi adalah di luar dugaan, ketika kemudian seorang pengawal khusus turun dari tangga istana langsung mendekati pengawal yang akan mengantarkan Kisendawa menghadap Senopati yang baru bertugas. Aku mendapat perintah dari aku untuk membawa orang ini langsung menghadap berkata pengawal khusus itu. Pengawal yang bertugas di gerbang itu termangu-mangu tetapi pengawal yang datang kepadanya itu adalah pengawal khusus yang bertugas pengawal aku. Karena itu, maka pengawal yang bertugas di pintu gerbang itu tidak dapat mencegahnya, meskipun berbagai pertanyaan telah bergejolak di dalam hatinya. Demikianlah, maka kemudian Kisendawa itu pun telah dibawa langsung menghadap aku tetapi para pengawal harus tetap tinggal di gardu penjaga selama Kisendawa dibawa memasuki istana aku gagelang. Dengan jantung yang rasa-rasanya berdegup semakin keras, Kisendawa akhirnya duduk menghadap aku. Dengan kepala menunduk dan tatapan matu yang rendah menyentuh kaki aku, Kisendawa rasa-rasanya harus menahan nafasnya. Akhirnya aku pun telah bertanya kepadanya apakah kau mempunyai satu kepentingan tertentu sehingga kau ingin menghadap. Ampun aku suara Kisendawa gemetar sebenarnya lah hamba telah mendapat kunjungan dua orang yang telah minta agar hamba menghadap seng aku. Apakah kau mengenal orang itu bertanya aku? Hamba aku. Orang itu adalah orang yang telah menyapa hamba di luar istana. Menurut pengawal yang bertugas di pintu gerbang, orang itu adalah jurutaman-jurutaman ulang aku. Kisendawa menjadi bingung. Namun kemudian jawabnya hamba aku. Menurut pengawal yang telah mengantar hamba menghadap senopati yang bertugas. Tetapi sebelum hamba sampai ke gardu, seng aku telah memanggil hamba. Aku itu mengangguk-angguk. Sementara itu dalam kebimbangan Kisendawa telah menceritakan kehadiran dua orang di rumahnya semalam. Dalam pada itu, selagi Kisendawa dengan gelisah mengatakan tentang kehadiran kedua orang di rumahnya, maka tiba-tiba saja orang yang disebutnya jurutaman itu telah berada pula di ruangan itu. Selamat datang Kisendawa siapa orang itu? Kisendawa berpaling. Sikap orang itu sama sekali bukannya sikap seorang jurutaman, meskipun ia duduk pula di lantai seperti dirinya. Kisendawa berkata aku kemudian sebenarnya apa yang kau laporkan itu sudah aku ketahui semuanya. Aku memang menunggu kedatanganmu untuk mendapatkan ketegasan sikapmu. Wajah Kisendawa menjadi bertambah tegang. Sementara aku berkata selanjutnya keterangan yang aku dengar tentang sikapmu agak mengecewakan aku. Tetapi kedatanganmu memberikan harapan baru bagiku. Sejenak Kisendawa termangu-mangu. Keheranannya telah mencengkam jantung bahwa sebenarnya lah aku telah mengendakinya menjadi buyut di talang amba. Satu sikap yang sama sekali tidak dapat dimengertinya. Justru karena itu, maka Kisendawa pun telah termenung untuk beberapa saat. Ia mencoba untuk menjajagi keadaan dihadapinya. Sementara itu, orang yang disebutnya sebagai jurutaman itu pun tersenyum sambil berkata Nah Kisendawa, bukankah aku tidak berbohong? Aku adalah utusan aku. Dan sekarang, katakanlah, apakah kau bersedia menjadi buyut di talang amba? Atau setidak-tidaknya kau dapat memangku jabatan itu sebelum ada kejelasan tentang pengangkatan seorang buyut yang pantas bagi kabuyutan itu. Tetapi menilih kedudukan, maka kau lah orang yang paling berhak untuk menjadi buyut sebagaimana pernah. Kau perjuangkan bersama Kisar Pak Kuning. Tetapi perjuangan itu gagal karena Kisar Pak Kuning nampaknya menjadi terlalu tamat. Kisendawa menjadi semakin bimbang. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Dalam pada itu, aku pun berkata lebih lanjut Kisendawa, Aku adalah aku gagalang. Aku bukan Kisar Pak Kuning. Karena itu, jika kau bersedia, maka kedudukanmu akan menjadi kuat. Akulah yang memang mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan kedudukanmu. Karena itu jangan bimbang. Sementara itu, aku tidak akan minta imbalan apapun juga, kecuali sebagaimana diinginkan oleh Kisar Pak Kuning. Tanah di lareng bukil yang masih berujud hutan belukar. Aku akan menebangnya dan membuatnya menjadi pedukuhan-pedukuhan yang ramai. Aku memerlukan daerah itu. Jantung Kisendawa menjadi berdentang semakin cepat. Ia mengerti arti hutan di lareng bukit itu. Jika aku juga menghendaki hutan itu sebagaimana dikehendaki oleh Kisar Pak Kuning, maka keadaan yang dihadapinya sungguh membingungkan. Tetapi dalam pada itu, sejak Kisendawa berangkat dari kabuyutan, ia sudah mempunyai bekal sikap yang sebaiknya dilakukan menghadapi keadaan itu. Seperti sudah direncanakan, jika aku sendiri menghendakinya, maka ia tentu tidak akan dapat menolak. Jika ia mempunyai sikap yang berbeda dengan kehendak aku, maka ia tentu tidak akan dapat pulang kembali ke kabuyutan Talang Amba. Karena Kisendawa masih belum menjawab, maka aku itu pun berkata Kisar Pak Kuning telah gagal. Tetapi apakah dengan demikian kau benar-benar telah kehilangan keinginanmu untuk menjadi buyut di Talang Amba? Kisendawa, mungkin kematian Kisar Pak Kuning telah menghancurkan gairah perjuanganmu, karena kau menjadi putus asa. Tetapi sekarang, bukan sekedar Kisar Pak Kuning yang akan mendukungmu. Tetapi aku-aku gagalang. Yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah kau dapat diangkat menjadi aku atau tidak. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar sepenuhnya dengan siapa ia berhadapan. Karena itu, maka Kisendawa itu tidak mempunyai pilihan lain. Sambil menundukan kepalanya ia berkata ampun aku. Hamba tidak menyangka bahwa hamba masih mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang buyut di Talang Amba. Kekalahan Kisar Pak Kuning memang membuat hamba menjadi berputus asa. Kedatangan utusan Seng Akung membuat hati hamba menjadi curiga. Hamba menyangka bahwa utusan itu sekedar memancing sikap hamba, apakah hamba benar-benar sudah menyesal atau sekedar menyembunyikan keinginan hamba yang sebenarnya. Karena itu, hamba bersikap seakan-akan hamba benar-benar telah menyesali sikap hamba yang gagal itu. Dan sekarang apa katamu bertanya Seng Akung? Seng Akung. Sebenarnya hamba tidak akan pernah dapat melupakan warisan yang seharusnya hamba terima itu. Namun apa boleh buat? Sang Garana mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan hamba jawab Kisendawa. Lalu dengan demikian, jika ada perkenaan tuanku, maka hamba tentu tidak akan menyianyikan kesempatan ini. Namun demikian, hamba harus memperhatikan keadaan di sekitar hamba. Jika rakyat talang hamba menolak hamba, maka hamba harus memperhatikannya. Hatimu lemah seperti batang ilalang berkata aku. Kisendawa menjadi semakin tunduk. Lalu katanya sebenarnya lah hamba tidak akan dapat menentang sikap Sang Garana, kemanakan hamba itu. Sang Garana sekarang ada di sini berkata aku. Hamba mengetahuinya tuanku. Tetapi pengikutnya. Tetap berada di talang hamba jawab Kisendawa. Jangan takut. Dalam keadaan yang gawat, pengawal-pengawalku akan membantumu berkata aku. Kemudian apalagi jika lereng pegunungan itu sudah menjadi ramai. Maka orang-orang yang akan tinggal di lereng pegunungan itu tentu akan berpihak kepadamu. Kisendawa mengangguk-angguk. Ia harus berhati-hati agar sikapnya tidak mencurigakan. Jika ia dengan serta-merta menerima tanpa ragu-ragu. Aku justru akan menjadi curiga. Karena itu, maka katanya ampun tuanku. Jika hamba kemudian menyatakan kesediaan hamba, maka hamba tidak akan mempunyai kekuatan apapun untuk mempertahankan diri dari kemarahan orang-orang yang berpihak kepada sanggarana. Karena itu, segala sesuatunya kami serahkan kepada aku. Di Banjar, saat kisar Pak Kuning terbunuh, aku merasa bahwa kau sudah tidak akan mempunyai harapan lagi untuk keluar dari halaman. Namun akhirnya dengan menyesali perbuatanku, aku tidak dibunuh oleh para pengikut sanggarana. Lupakan berkata aku jangan takut kepada pengikut sanggarana. Para pengawal dari gagelang akan selalu mengamati keadaan. Kisendawa mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah jantungnya serasa bergejolak. Ia mulai jelas siapa yang sebenarnya dihadapinya. Agaknya aku di gagelang telah menempatkan dirinya di pihak yang berlawanan dengan kekuasaan Singasari. Dalam pada itu, aku di gagelang itu pun kemudian berkata Kisendawa. Kembalilah. Bersiap-siaplah untuk memangku jabatan buyut di talang hamba atas kehendak aku di gagelang karena orang yang berhak menurut pendapat mereka. Sanggarana sedang dalam pengusutan. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya jawab Kisendawa. Hamba akan menunggu. Sementara itu hamba akan mempersiapkan diri hamba sebaik-baiknya. Sekarang, pulang berkata aku gagelang. Segalanya akan berjalan dengan baik. Kisendawa pun kemudian dengan jantung yang bergejolak meninggalkan gagelang. Para pengawalnya mengikutinya dengan penuh pertanyaan di dalam hati, termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun ketika mereka telah berpacu di bulak-bulak panjang menuju ke talang amba, Kisendawa mulai berbincang dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat setelah mereka memperlambat lari kuda mereka. Memang aneh berkata Mahisa Murti setelah ia mendengar cerita tentang sikap aku. Lalu namun dengan demikian kita dapat menilai sikap itu. Kita mengetahui bahwa beberapa orang bangsawan dikediri berusaha menghancurkan kuasa Singasari dengan perlahan-lahan. Nah, agaknya aku digagelang berdiri di pihak beberapa orang bangsawan kediri itu. Kisendawa mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Pukat melanjutkan usaha untuk melemahkan tata kehidupan di Singasari dengan menghancurkan daerah-daerah yang subur merupakan satu usaha yang sangat mengerikan akibatnya. Sebagian tata kehidupan akan Musnah Sementara untuk memperbaiki tata kehidupan itu diperlukan waktu yang sangat panjang. Lereng-lereng pegunungan itu harus dihijaukan kembali. Untuk itu maka diperlukan tenaga, jene dan kesediaan bekerja yang sangat besar. Kisendawa mengangguk-angguk. Katanya beruntunglah aku, bahwa aku belum menyerahkan. Usaha maut itu ke dalam tangan kisar Pak Kuning. Bersyukurlah aku bahwa di talang ambah hadir orang yang bernama Kiwaruju serta kalian berdua, sehingga dengan demikian kehancuran itu tidak terjadi. Agaknya aku kurang berhati-hati menanggapi permintaan kisar Pak Kuning itu. Ia berhasil mengungkat nafsu ketamakanku sehingga aku seolah-olah menjadi buta karenanya. Tetapi sekarang aku tidak akan terjebak lagi ke alam persoalan itu. Aku tidak akan menyerahkan talang ambah untuk ditelan banjir dan tanah longsor, sehingga kehidupan akan terbenam di bawah arus lumpur dari lereng bukit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian bertanya hampir berbareng lalu apa yang akan Kisendawa lakukan. Aku harus menentang niat aku di gagelang. Tetapi aku tidak mempunyai kekuatan untuk itu berkata Kisendawa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa talang ambah tidak akan mampu berbuat banyak atas niat aku di gagelang. Karena itu, tiba-tiba saja Mahisa Pukat berkata apakah Kisendawa akan melaporkannya ke Singasari? Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya apakah aku akan dapat membuktikannya? Seandainya aku akan berbuat demikian, maka aku harus berhati-hati. Jika para pemimpin di Singasari meragukan laporanku, maka aku tidak mempunyai bukti apapun juga yang dapat aku pergunakan untuk memperkuat laporanku. Apakah Ki Waruju dan Ki Sanggaranat tidak akan dapat menjadi bukti yang kuat bertanya Mahisa Murti? Jika alasan penahanan mereka disebut dengan sewajarnya, memang akan demikian. Tetapi aku curiga, apakah aku tidak akan memutar balikan keadaan? Mungkin aku akan dapat saja menyebut bahwa penahanan itu didasarkan justru atas laporan yang aku buat atau alasan-alasan lain yang masuk akal, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan sikap aku dalam hubungannya dengan tanah di lereng pegunungan itu jawab Ki Sendawa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ternyata pertimbangan Ki Sendawa cukup tajam menghadapi sikap aku gagelang sehingga dengan demikian ia harus benar-benar berhati-hati. Kita harus membuat perhitungan sebaik-baiknya berkata Mahisa Murti. Lalu jika keadaan memaksa, aku akan dapat membantu Ki Sendawa menghubungi pimpinan prajurit di Singasari. Wajah Ki Sendawa menjadi tegang. Namun Mahisa Murti cepat-cepat menyambung mungkin aku akan dianggap sebagai orang yang tidak terlalu berkepentingan dengan perselisihan antara keluarga di talang ambas sehingga akan sulit dikaitkan dengan tuduhan seolah-olah Ki Sendawalah yang telah melaporkan dan memfitnah Ki Sanggarana dan Ki Waruju. Ki Sendawa termangu-mangu. Sementara itu kuda-kuda mereka meluncur di bulak panjang di tengah-tengah tanah persawahan yang subur. Namun hampir di luar sadarnya, Ki Sendawa memandang ke arah pegunungan yang hijau di seberang daerah yang luas. Jika pegunungan itu menjadi gundul dan kehilangan hutan-hutannya, maka sawah yang hijau itu pun akan menjadi kering dan gresang. Bahkan mungkin akan terbenam dalam lumpur yang mengeras bagaikan batu-batu padas. Ki Sendawa itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat satu masa depan yang surah bagi kampung halamannya itu. Demikianlah kuda-kuda itu pun berjalan tidak terlalu cepat menuju ke kabuyutan Talang Amba. Orang-orang yang berada di punggung kuda itu pun nampak merenungi persoalan yang sedang mereka hadapi. Namun dalam pada itu, Ki Sendawa pun berkata kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus menemukan satu langkah yang paling tepat. Namun sementara itu, aku akan berbicara dengan anak-anak muda Talang Amba tentang Ki Sanggarana. Dan aku pun akan minta izin kepada anak-anak muda itu untuk menerima kedudukan sementara buyut di Talang Amba. Wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkerut. Tetapi cepat Ki Sendawa berkata jangan cemas anak-anak muda. Aku tidak akan terseret lagi ke dalam arus ketamakan itu. Aku akan menunggu perkembangan keadaan, sementara itu kita harus menemukan jalan untuk melepaskan Sanggarana dan Ki Warujo. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka masih tetap mempercayai Ki Sendawa. Namun, yang tidak mereka mengerti apakah anak-anak muda Talang Amba mempercayainya. Tetapi di dalam hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjanji untuk membantu meyakinkan anak-anak muda Talang Amba untuk menempatkan diri mereka di pihak Ki Sendawa. Tidak ada pilihan lain berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Demikianlah, ketika mereka sampai di rumah Ki Sendawa, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sempat berbicara untuk beberapa saat. Ki Sendawa pun sadar bahwa anak-anak muda di Talang Amba tentu sulit untuk mempercayainya, karena namanya memang telah ternoda. Aku akan mencoba berkata Mahisa Murti. Terima kasih. Kita harus berusaha, agar aku di Gagelang tidak mengambil tindakan apapun dalam waktu dekat. Baik terhadap kabuyutan Talang Amba, maupun terhadap Ki Sanggarana dan Ki Waruju berkata Ki Sendawa. Dengan jantung yang berdebar-debar, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Sendawa. Mereka berusaha untuk menemukan Kera agar mereka dapat meyakinkan anak-anak muda di Talang Amba, bahwa mereka memang harus menembus langkah yang mungkin harus melingkar-lingkar. Kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di rumah Ki Sanggarana telah disambut dengan perasaan curiga. Beberapa orang anak muda yang mewakili kawan-kawannya telah menemuinya. Seorang di antara mereka bertanya kau pergi dari mana? Seorang kawan kami melihat, kau pergi bersama Ki Sendawa. Ya jawab Mahisa Murti kami pergi bersama Ki Sendawa ke Pakuon Gagelang. Untuk apa bertanya yang lain apakah kau berusaha untuk melepaskan Ki Sanggarana atau justru sebaliknya, agar Ki Sanggarana tetap berada di dalam tahanan? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kalian terlalu curiga. Apakah ada tanda-tanda pada kami berdua untuk berbuat demikian? Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun tidak seorang pun yang dapat menjawab. Dalam pada itu, Mahisa Murti berkata seterusnya aku sama sekali tidak mempunyai kepentingan langsung dengan kabuyutan ini. Jika aku ikut terlibat di dalamnya semata meto hanya karena aku merasa berkewajiban untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Jika aku melihat ketidakadilan terjadi di sini, maka rasa-rasanya aku terpanggil untuk melibatkan diri. Anak-anak muda talang amba itu menjadi semakin tunduk. Mereka mengakui di dalam hati, bahwa kedua orang anak muda itu telah berbuat banyak bagi kabuyutan talang amba bersama seorang murid kisar Pak Kuning yang kini ada di antara mereka dan bekerja bersama mereka. Dalam kesempatan itu, maka Mahisa Murti justru telah berusaha untuk dengan langsung mengatakan rencana yang harus disusun oleh kabuyutan talang amba meskipun dengan sangat berhati-hati. Mahisa Murti menceritakan apa yang telah terjadi di rumah kisendawa dan apa yang telah dikatakan oleh aku. Aku yakin bahwa kalian menanggapi masalah ini dengan sikap dewasa. Setuju atau tidak setuju, kalian harus mempertimbangkan kepentingan talang amba dalam keseluruhan berkata Mahisa Murti. Kemudian karena itu, aku minta kalian berpikir dengan hati yang bening. Bukan sekedar didorong oleh perasaan. Tetapi kalian harus mencari keseimbangan dengan penalaran. Anak-anak muda talang amba itu menjadi tegang. Mereka dicengkam oleh ketidakpastian sikap. Bagaimanapun juga mereka sulit untuk dapat mempercayai kisendawa. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat nampaknya terlalu yakin akan kejujuran sikap orang yang pernah mengguncang kabuyutan talang amba dengan ketamakannya. Aku yakin bahwa kisendawa benar-benar menyadari kesalahannya, menyesalinya dan berusaha untuk menebus kesalahannya itu. Ia berjanji untuk berusaha mencari jalan agar kisanggarana dapat terlepas dari tahanan. Karena itu, maka ia harus menerima keadaan yang ditawarkan oleh aku. Jika ia menentang, maka ia pun tidak akan dapat kembali lagi ke kabuyutan ini. Dengan demikian, maka aku mungkin sekali akan mengambil sikap yang lebih keras lagi terhadap talang amba. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Murti melanjutkan ingat. Semua langkah harus kita lakukan bagi kepentingan talang amba. Kalianlah yang lebih berkepentingan dengan hari depan kabuyutan ini. Bukan aku. Untuk beberapa saat suasana dicengkam oleh ketegangan. Anak-anak muda talang amba itu berusaha Mempertimbangkan keterangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang ikut pergi ke Pakuon Gagelang. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata Sudahlah, tenungkan untuk satu-dua hari. Tetapi ingat, hal ini jangan kalian percakapkan dengan orang-orang yang tidak berpentingan. Jika hal ini didengar oleh orang-orang aku Gagelang, maka akibatnya akan menjadi lebih parah lagi-lagi talang amba dan bagi kisanggarana. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata kami akan memikirkannya. Mudah-mudahan kami menemukan kesamaan pengertian lengan kalian. Kami berharap demikian jawab Mahisa Murti. Aku kira, yang ditempuh oleh Kisendawa adalah satu-satunya jalan sekarang ini sambung Mahisa Pukat Ika kita salah satu langkah saja dalam persoalan ini, maka akibatnya akan kita sesali untuk waktu yang sangat panjang. Anak-anak muda itu masih mengangguk-angguk. Agaknya mereka benar-benar ingin memikirkannya dan mempertimbangkannya di antara kawan-kawan mereka. Sementara itu, Kisendawa pun telah dicengkam oleh kegelisahan. Ia berharap bahwa anak-anak muda talang amba mempercayainya. Dengan demikian, maka talang amba akan mendapat kesempatan untuk merencanakan sikap yang paling baik menghadapi aku di gagelang yang agaknya telah menyimpang dari paugeran seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan dari Singasana Singasari. Agaknya beberapa orang dari Kediri telah berhasil memujuknya untuk memusuhi Singasari dengan kera yang sangat keji, karena langkah yang mereka ambil adalah satu penghancuran terhadap tata kehidupan yang menjadi semakin mapan. Dalam pada itu, tanpa hadirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, beberapa orang anak-anak muda yang dianggap mempunyai pengaruh di talang amba telah berbincang. Beberapa orang di antara mereka memang masih tetap meragukan Kisendawa. Tetapi yang lain berusaha untuk mengajak kawan-kawannya agar mereka memberi kesempatan kepada Kisendawa. Kita tidak mempunyai jalan lain berkata salah seorang di antara mereka Kisanggarana telah berada di tangan aku. Seperti yang dikatakan oleh anak-anak muda itu, jika kita salah langkah, maka kita akan menyesal untuk waktu yang panjang. Karena sebenarnya lah bahwa aku akan dapat bertindak lebih keras lagi. Ya, desis yang lain penahanan Kisanggarana itu telah menunjukkan satu gejala yang aneh pada aku. Tetapi masih ada yang berdesis apakah hal itu bukan sekedar permainan aku dengan Kisendawa. Memang mungkin terjadi sahut yang lain permainan yang kotor itu harus kita cegah. Bagaimana kita dapat melihatnya sekarang sahut anak muda yang pertama Tetapi aku percaya kepada kedua orang anak muda yang melihat dua orang yang datang ke rumah Kisendawa. Jika Kisendawa telah menempuh satu permainan dengan aku maka tidak akan terjadi bahwa dua orang telah mendatanginya atas nama aku dan terjadi satu pembicaraan yang tegang. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang dihadapkan kepada persoalan yang pelik. Kepercayaan mereka terhadap Kisendawa sudah sangat tipis. Sementara itu, mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagai sandaran mereka, sehingga karena itu mereka telah mempercayai keduanya sepenuhnya. Namun akhirnya, anak-anak muda talang amba itu telah meletakkan semua harapan kepada sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka memang tidak mempunyai care lain yang mereka anggap cukup meyakinkan. Untuk mempergunakan kekerasan, mereka merasa tidak mempunyai kemampuan. Apalagi menghadapi kekuatan Pakuon Gagelang. Demikianlah, maka pada langkah yang pertama, Kisendawa telah menyatakan dirinya sebagai pemangku jabatan aku di talang amba. Atas permainan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka terjadi pergolakan di talang amba di saat Kisendawa menyatakan dirinya memegang kendali kepemimpinan di kabuyutan talang amba. Tetapi persoalan itu dapat segera diatasi ketika sekelompok pasukan gagelang datang ke kabuyutan itu. Satu permainan berbahaya berkata Kisendawa. Sekedar untuk meyakinkan aku tentang kedudukan Kisendawa. Bukankah Kisendawa pernah mengatakan bahwa anak-anak muda di talang amba lebih banyak yang berpihak kepada Kisanggarana Sahut Mahisa Murti? Kisendawa mengerti maksud tersebut. Beberapa pemimpin anak-anak muda talang amba pun mengerti permainan itu. Tetapi sebagaimana dipesankan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa para pemimpin anak-anak muda di talang amba harus merahasiakannya sebaik-baiknya bagi kepentingan Kisanggarana. Demikianlah maka untuk beberapa saat kemudian. Kisendawalah yang telah memerintah di kabuyutan talang amba. Ternyata hal itu telah disampaikan pula oleh AkuWu kepada Kisanggarana dan Kiwarujo. Seolah-olah dengan sengaja AkuWu ingin menunjukkan kepada Kisanggarana bahwa ia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi meskipun jika kelak ia kembali ke talang amba. Paman memang orang yang licik geram Kisanggarana. Lalu katanya sebenarnya aku tidak berkeberatan untuk menyerahkan pimpinan itu. Tetapi tidak dengan care ini. Tetapi keluhan Ki Senggarana itu telah ditertawakan oleh AkuWu di gagelang. Dengan nada tinggi ia berkata Senggarana yang malang. Karena kau telah dengan sombong melampaui kuasaku dan langsung berhubungan dengan Singasari, maka kau sekarang akan merasakan betapa sakitnya kuasa yang terlampaui itu. Aku lebih senang melihat pamanmu menjadi buyut di talang amba dari kau sendiri. Aku akan menyusun laporan yang akan meyakinkan Singasari bahwa kau telah melakukan satu kesalahan sehingga kau tidak akan dapat kembali ke talang amba sebagai seorang buyut. Apakah dalam hal IUI berarti bahwa paman Sendawa telah sepakat mengambil langkah-langkah seperti ini dengan AkuWu bertanya Ki Senggarana? AkuWu di gagelang itu mengangguk-angguk kecil katanya bagiku Sanggarana, yang akan terpilih menjadi buyut di talang amba adalah orang yang terbaik. Karena menurut penilaian Ku Sendawa memiliki kematangan berpikir dan bersikap lebih dari kau, maka aku telah menetapkan bahwa Ki Sendawalah yang akan menjadi buyut di talang amba. Atas dasar apakah AkuWu menilai kemampuan kami berdua? Kematangan berpikir yang bersikap yang bagaimanakah yang tuanku maksudkan bertanya Ki Sanggarana. Aku adalah seorang AkuWu jawab AkuWu aku mempunyai penilaian yang tajam terhadap kalian berdua. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam, lah merasa bahwa tidak akan ada artinya jika ia harus berbantah dengan AkuWu di gagelang. Dalam pada itu, ketika AkuWu meninggalkannya, maka Ki Waruju pun berkata sudahlah. Kita masih mempunyai waktu untuk menentukan sikap. Aku yakin bahwa kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di talang amba akan membawa akibat yang berarti. Ki Sanggarana mengangguk-angguk. Katanya untunglah bahwa kita tidak menyebut mereka dalam laporan-laporan yang kita sampaikan. Tetapi yang aku tidak mengerti, bagaimana sikap Ki Sendawa terhadap keduanya. Apakah Ki Sendawa tidak memberikan laporan khusus mengenai kedua anak muda itu? Atau Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyingkir lebih dahulu dari talang amba bertanya Ki Waruju pula. Namun dalam pada itu, Ki Waruju masih mempunyai harapan bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan ikut menentukan akhir dari persoalan yang berbelit itu. Mudah-mudahan ia memberikan laporan yang sebenarnya kepada ayahnya yang akan dapat menyampaikannya kepada Mahisa Bungalan berkata Ki Waruju kepada diri sendiri. Namun seandainya tidak demikian, maka Ki Waruju masih mempunyai jalan lain. Tempat ia dan Ki Sanggarana ditahan itu terbuat dari kayu. Dinding-dindingnya terbuat dari papan meskipun cukup tebal. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, maka Ki Waruju akan dapat memecahkan pintu bilik yang diselarak dari luar itu. Tetapi itu adalah jalan yang terakhir berkata Ki Waruju di dalam hatinya. Dalam pada itu, di talang amba, Ki Sendawa benar-benar berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari anak-anak muda. Meskipun ia sadar, bahwa kerja itu adalah kerja yang sangat berat. Namun bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya mereka berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin anak-anak muda yang berpengaruh, bahwa yang dilakukan Ki Sendawa itu benar-benar bagi keseluruhan talang amba dan Ki Sanggarana. Meskipun masih juga ada kecurigaan kepada Ki Sendawa, namun langkah-langkah yang diambil oleh Ki Sendawa ternyata telah menunjukkan kepada mereka, bahwa Ki Sendawa yang telah menerima kedudukan sementara itu berbeda dengan Ki Sendawa sebelumnya. Ternyata perjuangan untuk melepaskan Sanggarana akan memerlukan waktu yang agak panjang berkata Ki Sendawa. Ya jawab Mahisa Murti tetapi kita sudah memulainya. Dan itu lebih baik daripada kita masih harus menunggu. Tetapi, agaknya memang tidak ada care lain yang dapat dipergunakan kecuali dengan kekerasan berkata Mahisa Pukat. Lalu kita dapat menghimpun anak-anak muda dan memberikan latihan-latihan dasar bagi mereka. Tetapi kita tidak akan dapat melawan para pengawal dari gagelang jawab Ki Sendawa jika kita memaksakan care itu, maka akibatnya akan menjadi sangat perah bagi talang amba. Kita akan ditumpas dan pimpinan kabuyutan ini akan jatuh ke tangan orang lain yang tidak kita kenal sifat dan tabiatnya. Aku mengerti Ki Sendawa berkata Mahisa Murti karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah memberikan laporan kepada Singasari, bahwa aku di gagelang telah melakukan satu tindakan yang melawan paugeran Singasari. Seandainya Singasari tidak mempercayainya, maka sejak semula kita minta agar Singasari berusaha menyelidikinya. Mereka akan dapat mengirimkan petugas-petugas sandinya sebelum benar-benar mengambil tindakan tertentu. Ki Sendawa mulai memikirkannya. Namun kemudian katanya kita akan mengambil langkah-langkah yang lain lebih dahulu. Tetapi jika semuanya gagal, maka kita akan mengambil langkah terakhir itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga keduanya menyadari, bahwa aku di gagelang akan dapat memutar balikan keadaan yang sebenarnya dan akibatnya akan sangat merugikan Ki Sendawa dan bahkan mungkin Talang Amba dalam keseluruhan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus memperhitungkan batas kesabaran anak-anak muda Talang Amba. Jika perkembangan persoalan itu berjalan sangat lamban, maka akibatnya akan sangat pahit. Kepercayaan kepada Ki Sendawa akan menjadi semakin susut, seolah-olah Ki Sendawa sedang melakukan satu permainan yang sangat lembut untuk mencapai tujuannya. Menguasai Talang Amba dengan dukungan seng aku di gagelang. Sementara itu, ternyata Ki Sendawa sendiri mulai disudutkan kepada satu keadaan yang pelik. Jantungnya serasa berhenti berdetak ketika dua orang utusan aku datang ke rumahnya dan menyampaikan pesan aku tentang lereng bukit gundul itu. Aku akan mulai sewaktu-waktu berkata utusan itu bukit itu akan dibersihkan dan akan dibangun satu daerah pemukiman di lereng gunung itu. Demikian cepatnya bertanya Ki Sendawa bukankah aku masih belum disahkan dalam kedudukanku? Apakah dengan demikian aku mempunyai wawenang untuk mengiakan? Semua tanggung jawab ada pada aku berkata utusan itu bukankah daerah ini juga daerah gagelang? Adalah wajar bahwa aku melakukan satu kebijaksanaan di daerahnya, termasuk kebijaksanaan mengenai hutan di lereng bukit itu. Ki Sanak benar jawab Ki Sendawa tetapi daerah gagelang terbagi dalam kabuyutan yang bertanggung jawab atas wilayahnya. Karena itu maka buyut di Talang Amba bertanggung jawab pula atas wilayahnya. Hijau atau kuning? Hitam atau putih? Bagaimanapun juga Talang Amba berada di bawah perintah gagelang Ki Sendawa. Jika aku mengangkat seorang buyut yang dapat mengerti kebijaksanaannya itu, sekedar untuk mengurangi persoalan. Tetapi seorang buyut tidak dapat mencegah kebijaksanaan aku meskipun itu terjadi di wilayahnya berkata utusan itu. Ki Sendawa tidak dapat menjawab lagi. Aku memang mungkin mempergunakan kekerasan dan tidak lagi menghiraukan kuasa buyut di Talang Amba. Dalam pada itu berbareng dengan langkah-langkah itu, aku dapat memberikan laporan tindakan-tindakan yang akan diambilnya meskipun dengan care yang tidak sewajarnya. Karena itu, maka yang kemudian dapat dikatakan oleh Ki Sendawa adalah Ki Sanak. Jika hal itu yang dikehendaki oleh aku, apa boleh buat? Aku sudah terlalu baik terhadapku, sehingga aku berkesempatan untuk memegang jabatan ini. Tetapi aku mohon agar aku dapat memberikan ancar-ancar waktu yang akan dipergunakan oleh aku untuk membuka hutan itu. Apakah kau mempunyai kepentingan bertanya utusan itu? Kepentingan hanyalah sekedar mengetahui. Mungkin ada orang Talang Amba yang bertanya, atau mereka yang berkepentingan karena mereka mempunyai rencana tertentu atas hutan itu meskipun belum disampaikannya kepada ku jawab Ki Sendawa. Aku tidak dapat mengatakannya Ki Sendawa. Tetapi tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama jawab utusan itu, Ki Sendawa menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia harus menyimpan perasaan itu di dalam hatinya. Ketika utusan itu kembali, maka dengan tergesa-gesa Ki Sendawa telah memanggil Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk memberitahukan persoalan yang sedang dihadapinya. Jika aku benar-benar menebang hutan itu, maka kepercayaan anak-anak muda itu tentu akan larut. Mereka menganggap bahwa aku telah memindahkan perjanjian dengan kisar Pak Kuning dan berlindung di bawah kuasa aku. Anak-anak muda itu tentu menuduh aku pula lah yang telah menyebabkan Ki Sanggarana dan Ki Waruju ditahan di gagelang berkata Ki Sendawa yang kecemasan. Karena itu Ki Sendawa. Tidak ada care lain yang lebih baik dari melaporkan hal ini kepada Singasari jawab Mahisa Murti. Alasan itu pula lah yang dipakai oleh aku untuk menahan Sanggarana dan Ki Waruju jawab Ki Sendawa tetapi baiklah jika itu jalan satu-satunya. Jadi apakah aku harus pergi ke Singasari? Ki Sendawa tidak usah pergi. Biarlah kami berdua sajalah yang pergi jawab Mahisa Murti. Apakah kau akan dapat menyelesaikan persoalannya dengan pihak Singasari bertanya Ki Sendawa? Kami akan berusaha jawab Mahisa Pukat. Tetapi bagaimana dengan anak-anak talang amba jika kalian tinggalkan mereka desis Ki Sendawa yang cemas? Kami akan berpesan kepada mereka agar mereka tetap menahan diri. Kami akan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kepentingan talang amba. Ki Sanggarana dan Ki Waruju jawab Mahisa Murti. Ki Sendawa sudah tidak mempunyai jalan lain. Karena itu, maka diserahkannya segalanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai dengan rencana mereka. Mereka telah menemui para pemimpin anak-anak muda talang amba bersama murid kisar Pak Kuning yang tinggal. Dengan sungguh-sungguh mereka berpesan, agar anak-anak muda itu tidak bertindak sendiri-sendiri. Aku akan pergi ke Singasari berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Lalu Mahisa Murti pun melanjutkan jaga segala rahasia sebaik-baiknya jika kalian ingin berhasil. Apakah kau benar-benar masih akan kembali bertanya seorang anak muda dengan curiga? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kecurigaan yang demikian itu memang wajar sekali. Namun mereka harus yakin bahwa tidak ada ialah lain yang akan dapat ditempuh. Kawan-kawan berkata Mahisa Murti aku memang tidak mempunyai care lain. Dalam keadaan yang paling sulit, maka kita harus mencari perlindungan kepada orang yang paling berwenang. Kita sudah berusaha untuk mencari perlindungan kepada aku di Gagelang. Tetapi usaha itu kandas karena sikap dan tanggapan aku terhadap kabuyutan talang amba. Karena itu, maka harapan kita satu-satunya adalah Singasari. Jika kita gagal mencari perlindungan di Singasari, maka kita akan menarik kepercayaan terhadap keadilan di tanah ini. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun aknirnya mereka memang harus masih menunggu lagi. Apalagi ketika kemudian mereka menyadari bahwa mereka memang tidak akan dapat banyak berbuat. Jika mereka memergunakan kekerasan, maka keselamatan Ki Sanggarana dan Ki Waruju tentu akan terancam. Lebih dari itiai keselamatan talang amba sendiri juga tentu akan terancam. Akhirnya dengan susah payah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat meyakinkan beberapa orang anak muda yang mempunyai pengaruh atas anak-anak muda di talang amba, tentang rencana yang akan dilakukannya. Demikianlah, maka tanpa membuang waktu lagi, dinari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan talang amba. Pagi-pagi benar. Sebelum matahari terbit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingin. Dilihat orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak mengetahui seluk-beluk dari persoalan yang sedang dihadapi oleh talang amba dayam keseluruhan. Namun sementara itu, Ki Sendawa selalu diliputi oleh kegelisahan. Setiap saat, Aku dapat melakukan rencananya, membuat hutan di lereng pegunungan itu menjadi gundul, sementara itu anak-anak muda talang amba, terutama para pemimpin mereka telah mengetahui arti dari tanah yang akan menjadi gundul itu. Sebagaimana pernah dituntut oleh kisar Pak Kuning pada saat ia mengikat satu kesepakatan dengan Ki Sendawa. Sehingga apabila hal itu benar-benar dilakukan oleh Aku atau orang-orang yang ditugaskannya, maka akan sulit bagi Ki Sendawa, apalagi tanpa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, untuk mencegah langkah yang mungkin akan diambil oleh anak-anak muda talang amba. Aku telah diombang ambingkan oleh tingkah Aku berkata Ki Sendawa kepada dirinya sendiri pada saat Aku mendapat terang di hati, maka Aku terbentur kepada mkap Aku yang justru telah tersesat. Nampaknya langkah orang-orang ke diri itu sudah mencengkam lewat banyak jalur untuk menusuk kekuasaan Singa Sari ke arah jantung. Dengan demikian, maka kadang-kadang Ki Sendawa itu telah dikuasai oleh kegelisahan yang sulit untuk diatasinya. Bahkan kadang-kadang ia telah kehilangan akal, apa yang sebaiknya dilakukan. Namun satu hal yang tidak dilepaskannya dari kesadarannya, bahwa ia benar-benar ingin menebus kesalahannya yang telah dilakukan sehingga keadaan yang parah itu menjadi berlarut-larut dan bertelanjangan. Dan salah satu jalan yang narus ditempuhnya adalah harus menerima tawaran Aku Gagelang untuk memangku. Jabatan buyut di talang amba. Bahkan mungkin jabatan itu akan dikukuhkan agar Aku dapat dengan mudah melakukan rencananya. Rencana yang dikendalikan oleh beberapa orang yang berada di kediri yang merasa berkewajiban untuk membebaskan kediri dari kekuasaan Singa Sari. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menempuh satu perjalanan yang panjang. Mereka tidak dapat mencapai Singa Sari dalam satu hari perjalanan meskipun mereka memergunakan kuda yang dapat mereka pinjam dari talang amba. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu tidak langsung menuju ke Singa Sari dan menemui kakak mereka, Mahisa Bungalan. Tetapi mereka telah menemui ayah mereka lebih dahulu untuk mendapatkan pertimbangan. Ketika Mahendra mendengarkan keterangan anaknya maka hatinya menjadi berdebar-debar. Karena rencana orang-orang kediri itu sudah menyusun di antara para pemimpin pemerintahan yang seharusnya menjadi jalur kekuasaan Singa Sari. Baiklah berkata Mahendra aku akan menyertai menemui kakakmu Mahisa Bungalan. Ia akan berbicara dengan pamannya Mahisa Agni dan Witantra. Mudah-mudahan mereka dapat memecahkan persoalannya. Mereka harus mendapat bukti keingkaran aku itu. Ya Ayah Jawa Om Mahisa Murti yang penting, Singa Sari harus meyakini bahwa Aku Gagelang telah melakukan satu kesalahan. Mahendra pun mengangguk-angguk. Ia berpendapat bahwa Singa Sari tidak akan dapat begitu saja mengirimkan sepasukan yang akan dapat menangkap Aku Gagelang. Dengan demikian, maka Aku itu akan dapat ingkar dan Singa Sari akan menemui kesulitan untuk membuktikannya.